Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 55. Kita sudah berhasil emeng ngurangi jumlah emereka lebih banyak dari yeang kita harapkan dapat kita lakukan dilemah warah. Namun ternyata jumlah mereka emang emang terlalu besar. Dua padepokan yeang besar dan kuat akan mengepung padepokan ini. Sama sekali bukan empat padepokan dari keluarga perguruan suriantal seperti yeang dikatakan oleh orang-orang yeang datang itu, Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu karena itu, kita harus menempuh satu kere yeang tidak mereka duga sebelumnya. Kita akan keluar dari padepokan ini dan justru kitalah yeang akan emenirga pemereka. Kita harus eme memanfaatkan kesempatan di malam hari nanti untuk menyelamatkan hidup kita. Hidup perguruan dan padepokan kita, serta hidup kita sendiri, Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu meskipun kere itu tidak berarti bahwa kita tidak akan eme ngalami kesulitan sama sekali. Mungkin justru akan eme memungut korban yang cukup banyak di antara kita. Kita yang sekarang berbicara di sini, mungkin akan berkurang separuh di antaranya. Dengan demikian, maka kemungkinan untuk hidup dan mati bagi kita. Semma besarnya. Tetapi jika kita keluar daripada pokan ini, maka kemungkinan untuk hidup bagi kita tentu lebih besar daripada mati itu asal kita mampu mengendalikan diri kita. Orang-orang bajerasata yang berkumpul itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak lagi eme membuang waktu. Mereka pun segera eme membagi orang-orangnya dalam kelompok-kelompok besar yang terbagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Empat kelompok di antara eme mereka akan tetap berada di pada pokan. Mereka harus eme mempertahankan pada pokan itu jika sebagian dari lawan mereka berusaha untuk menierang pada pokan itu. Dengan singkat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menjelaskan apa yang mereka hadapi dalam keseluruhan. Kemudian eme membagi seluruh penghuni pada pokan itu menjadi dua. Masing-masing akan eme mendapat penjelasan dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sesuai dengan sifatnya, maka kae terangan Mahisa Pukat kedengarannya eme memang lebih keras dari Mahisa Murti. Namun jiwa dari keterangan mereka sama sekali tidak berbeda. Keduanya telah eme menunjukkan kera yeang paling baik bagi eme mereka di saat-saat mereka menyergap lawan yeang akan mengadakan perkemahan di sekitar pada pokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah eme-em pergunakan kesempatan yang singkat itu untuk eme-em berikan penjelasan dan bahkan eme-em berikan peragaan apa yeang harusnya mereka lakukan. Mereka telah eme-em berikan petunjuk-petunjuk untuk mengatasi kesulitan yeang timbul berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh pada saat-saat eme mereka melakukan penyergapan dilemah warah. Meskipun yeang dapat mereka berikan sebagai bekal tidak sebesar yang dapat mereka berikan kepada sekelompok yang besar yeang telah mereka bawa kelemah warah, namun apa yeang dapat dijelaskan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun cukup memadai. Demikianlah, maka segala sesuatunya sudah diatur sebaik-baiknya. Dengan pengertian, bahwa mereka harus eme-em menuhi segala ketentuan sehingga rencana eme mereka tidak akan gagal. Ketika malam turun, maka seperti yeang dikatakan oleh orang-orang yeang mengaku dari perguruan Suriantal itu, orang-orang yang datang dari perguruan Manikwungu dan Randu Papak telah eme-em bewa seluruh pasukannya mendekati pada pokan. Mereka telah eme-em mengadakan perkemahan di sekitar pada pokan itu. Dengan demikian maka mereka telah eme-em amarkan kekuatan mereka kepada orang-orang pada pokan Bajerasetah. Namun dalam pada itu, dengan diam-diam orang-orang Bajerasetah sebagian besar telah berada di luar pada pokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menempatkan orang-orang yeang telah mengalami seragapan di malam hari di antara kelompok-kelompok yeang ada untuk eme-em berikan kesan tentang pengalaman eme mereka. Namun dalam pada itu, kelompok yeang khusus di antara mereka dan para petugas Sandi dari Lemahwarah masih diperlukan. Mereka merupakan kekuatan pokok yang akan menusuk ke pusat perkemahan lawan dengan Kers sebagaimana pernah eme mereka lakukan. Namun mereka eme-emang harus menghindari orang-orang terpenting dari kedua perguruan itu, karena eme mereka tentu orang-orang berilemu tinggi. Kepada orang-orang Bajerasetah yang berada di luar pada pokan itu telah dipesankan bahwa mereka akan bergerak serintak setelah terdengar isyarat. Agar isyarat itu tidak dapat segera diketahui oleh orang-orang yeang sedang eme-em merkan kekuatan mereka di luar pada pokan, MAK isyarat itu akan diberikan di dalam pada pokan. Pada saat yang sudah ditentukan, di tengah malam, di pada pokan Bajerasetah akan terdengar suara kentongan dengan nada darah muluk yang biasanya eme-emang dibuniikan di tengah malam. Namun suara kentongan itu merupakan isyarat bahwa pada saat itu, bersamaan orang-orang Bajerasetah yang berada di luar pada pokan akan menierang orang-orang yang diharapkan akan menjadi lengah. Dengan cermat, beberapa orang pengamat telah mengamati perkemahan orang-orang manik wungu dan orang-orang randu papak itu dari atas dinding. Menurut pengamatan dari jarak yeang agak jauh itu maka nampaknya, orang-orang yeang berkemah di luar pada pokan itu, eme-emang agak kurang berhati-hati. Meskipun di beberapa tempat telah dinyalakan obor, perapian dan lampu eme-emang, namun para petugas yeang berjaga-jaga agaknya menganggap bahwa orang-orang pada pokan Bajerasetah itu tidak berbahaya. Sementara itu orang-orang Bajerasetah eme-emang eme-em berikan kesan kesiagaan di dalam dinding pada pokan. Orang-orang yeang tersisa di pada pokan itu, seakan-akan merupakan kekuatan yang dikerahkan di atas dinding. Beberapa orang telah mengangkut tombak dan anak panah ke panggungan, seakan-akan-akan dipergunakan di keesokan harinya untuk menahan serangan dari luar. Dengan demikian, maka orang-orang di perkemahan itu eme-emang menganggap bahwa pada pokan Bajerasetah benar-benar telah eme-em persiapkan diri untuk bertempur jika orang-orang yeang mengepung pada pokannya itu datang eme-eni erang. Karena itulah maka orang-orang yang berada di perkemahan di luar pada pokan itu merasa diri eme-reka sama sekali tidak dalam bahaya. Orang-orang di pada pokan Bajerasetah tentu akan menunggu dengan busur dan anak panah. Mereka akan bertempur mati eme-etian untuk eme-em pertahankan pada pokannya namun bagi orang-orang yang mengepung pada pokan itu, kekuatan Bajerasetah tidak akan mampu menahan sejumlah orang-orang manik wungu dan randu papak jauh lebih banyak dari orang-orang Bajerasetah meskipun jumlah itu sudah berkurang di perjalanan. Beberapa orang manik wungu dan randu papak masih sempat tersenium ketika mereka melihat kesibukan di atas dinding pada pokan sebelum mereka tertidur ni enyak. Seorang di antara mereka sempat bergumam, tunggulah sampai matahari terbit. Kalian tidak akan sempat melihat lagi matahari itu terbenam. Menjelang tengah malam, maka sebagian besar dari orang-orang yang berkemah di luar pada pokan itu telah teratur. Beberapa orang emang berjaga-jaga, namun emang mereka menganggap bahwa keadaan tidak emang bahayakan bagi mereka. Namun dalam pada itu, orang-orang Bajerasetah lah yang menjadi tegang. Menjelang tengah malam emang mereka telah bersiap-siap. Mereka yang berada di luar pada pokan, di antara semak-semak dan hutan perdu telah em-em persiapkan diri sebaik-baiknya em menghadapi tugas yang akan mereka lakukan. Mereka akan em-em niarang dengan tiba-tiba orang-orang yang sedang tidur itu. Namun jika em mereka kemudian bersiap dan mapan untuk melawan, mereka harus ditinggalkan. Orang-orang yang meniarang lawan dengan diam-diam itu harus menghilang di tempat-tempat tersembunyi di sekitar arna. Namun em mereka harus berusaha untuk em merayap kembali masuk ke dalam dinding pada pokan. Hanya jika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka mereka akan bertempur di keesokan harinya di luar dinding. Demikianlah maka malam pun merambat semakin dalam. Ketika tengah em malam tiba, maka semua orang telah bersiap. Petunjuk-petunjuk terakhir telah diberikan. Jika terdengar isyarat, maka mereka harus segera bertindak. Ternyata sejenak kemudian telah terdengar suara kentongan dengan nada darah muluk. Bunyi kentongan sebagaimana biasa terdengar di tengah malam. Beberapa orang yang berada di luar pada pokan juga mendengar suara kentongan itu. Tetapi em mereka sama sekali tidak menghiraukan. Mereka bahkan telah em menarik kain panjangnya untuk mengusir dingin, sehingga beberapa saat kemudian em mereka telah tertidur lagi. Pada saat yang demikianlah orang-orang bajera setah bergerak dari tempat mereka bersembunyi. Mereka tidak boleh merayap seperti siput. Tetapi mereka harus bergerak seperti burung sikatan em em nyambar berlalang. Demikianlah, maka sejenak kemudian dengan diam-diam beberapa puluhan anak panah telah terlepas dari busurnya. Langsung dibidikkan kepada orang-orang yang sedang berjaga-jaga. Beberapa orang sama sekali tidak sempat menyadari apa yang terjadi. Namun beberapa orang yang lain em memang sempat em eng aduh. Namun suaranya bagaikan hilang di tenggorokannya. Sekelompok orang-orang terpilih telah berusaha merayap mendekat. Mereka tidak em-em membunuh para penjaga dengan anak panah dan busur. Tetapi pada kesempatan yang menentukan, mereka telah melempar dengan pisau-pisau belati. Bahkan beberapa orang tidak melemparkan pisaunya, tetapi sempat meloncat eng menerkam dan menikam ke arah jantung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah melakukannya. Namun keduanya tertegun ketika melihat orang-orang yang masih tidur berserakan. Memang ada semacam hambatan di dalam diri mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang sedang tidur ni enyak itu. Tetapi jika em-em mereka tidak em melakukannya, em-a-kapa depokannya besok akan dihancurkan oleh orang-orang itu. Mereka hanya em-em punyai waktu sekejap untuk menentukan sikap. Namun mereka tidak dapat berbuat lain, justru karena orang-orang bajera setah yang lain telah melakukannya. Mereka benar-benar bergerak seperti seekor burung sikatan em-em nyambar belalang. Memang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak em-em punyai pilihan lain. Mereka harus melakukannya betapapun hati mereka bergejolak. Jika mereka terpaksa melakukannya, maka itu terdorong oleh tanggung jawab mereka terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai pemimpin perguruan dan padepokan bajera setah. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu telah melakukan tugas mereka. Sejenak kemudian, maka perkemahan orang-orang manik wungu dan randu papak itu telah menjadi gempar. Peristiwa yang pernah terjadi itu telah terulang kembali. Justru di muka hidung padepokan yang akan dihancurkannya. Bahkan orang-orang yang menirgap mereka yang lengah itu menjadi semakin berlipat ganda. Orang-orang manik wungu dan randu papak itu tidak sempat menghindar ketika anak panah bagaikan hujan menikam setiap jantung. Mereka yang terkejut dan bangkit berdiri, tanpa me-engaduh lagi, telah eroboh KM Bali dengan anak panah yang tertancap di dada. Bahkan di perkemahan itu berloncatan orang-orang bajera setah dengan senjata telanjang di tangan. Orang-orang manik wungu dan randu papak hampir tidak em-em punya kesempatan sama sekali. Dari ujung sampai ke ujung perkemahan di sekitar padepokan bajera setah bagaikan telah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tubuh orang-orang manik wungu dan randu papak. Para pemimpin padepokan manik wungu dan randu papak yang sedang beristirahat pun terkejut em mendengar keributan yang terjadi. Dengan cepat mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sama sebagaimana terjadi di lemah warah. Orang-orang yang tidak dikenal telah meniarang mereka justru pada saat em mereka sedang beristirahat. Dengan tangkas para pemimpin dari kedua padepokan itu meloncat bangkit. Terdengar mereka meneriakan abah-abah sambil mengacukan senjata mereka. Ketika beberapa anak panah em meluncur dari kegelapan mengarah kepada para pemimpin itu, maka dengan tangkasnya em mereka berloncatan sambil menangkis serangan itu. Lici kalian, teriak pemimpin tertinggi dari padepokan. Manik wungu, marilah, siapakah orang yang em-em impin kalian berbuat curang seperti ini? Tidak ada jawaban. Tetapi serangan dari kegelapan itu sama sekali tidak meredah. Namun dalam pada itu, orang-orang yang sedang tertidur nih enyak itu pun telah terbangun seluruhnya. Yang sempat em-em perhitungkan keadaan, telah bangkit sambil lembeng mutar pedang mereka untuk melindungi diri dari seragapan anak panah. Bahkan pisau-pisau belati yang terbang ke arah dada. Perkemahan itu benar-benar telah diliputi oleh kegemparan yang luar biasa. Namun lambat laun, orang-orang manik wungu dan randu papak telah menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi. Namun sudah terlambat. Yang terjadi itu hanya em-em merlukan waktu yang sangat singkat. Justru ketika orang-orang manik wungu dan randu papak itu bersiap untuk melakukan perlawanan, orang-orang yang menyergap mereka dari kegelapan itu telah berhamburan meninggalkan mereka. Memang masih ada anak panah yang luncur berurutan dari kegelapan, namun semakin lama menjadi semakin jarang. Pemimpin padepokan manik wungu dan randu papak yang marah tidak meniarah begitu saja. Dengan lantang pemimpin-pemimpin mereka itu telah em meneriakan aba-aba, kejar em mereka sampai dapat. Jangan empuni lagi, siapapun yang kalian ketemukan. Orang-orang kedua padepokan yang marah itu tidak menunggu perintah berikutnya. Dengan senjata yang teracu mereka berlari ke arah anak panah Ye Ang terakhir meluncur dari kegelapan. Mereka em merasa diri mereka em mempunyai pengalaman Ye Ang luas di segala macam medan betapapun beratnya. Di siang hari maupun di malam hari. Karena itu maka em mereka sama sekali tidak ragu-ragu em em buru orang-orang Ye Ang telah menirgap mereka dari kegelapan itu. Namun Mah Isamurti dan Mah Isapuka ternyata telah em em perhitungkannya. Sebagian dari pasukan bajeraseta, justru Ye Ang terpilih, tidak em meninggalkan em dan itu. Mereka justru menunggu di dalam kegelapan dengan busur dan anak panah. Demikian orang-orang bajeraseta em em buru ke arah para peniarang mereka lari ke kegelapan, maka tiba-tiba saja mereka telah disergap pula oleh anak panah Ye Ang bagaikan ditaburkan ke arah em mereka. Terdengar umpatan-umpatan kasar. Beberapa orang sempat menangkis serangan itu. Namun ada juga di antara mereka Ye Ang terguling jatuh tanpa sempat mengaduh. Yang kemudian meluncur ke arah mereka bukan saja anak panah Ye Ang jumlahnya tidak terhitung, namun tiba-tiba saja beberapa orang bagaikan menirgap mereka dengan melontarkan pisau-pisau kecil dari jarak Ye Ang lebih dekat. Untuk sesaat orang-orang Ye Ang em buru kegelapan itu em memang menjadi bingung. Namun dalam waktu singkat mereka telah mampu mengatasi kebingungan mereka. Dengan sigapnya mereka menghadapi lawan yang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka yang berpengalaman bertempur di gelapnya malam, seakan-akan em em punyai penglihatan yang mampu menembis gelap. Dengan tangkase mereka menangkis anak-anak panah Ye Ang meluncur ke arah mereka. Namun dalam waktu Ye Ang singkat itu, beberapa orang telah terbanting jatuh. Korban ternyata telah bertambah lagi. Dengan pasukan pilihan Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah menghambat mereka. Ternyata mereka telah em em perhitungkan setiap kemungkinan. Karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun telah em menarik diri ke arah yang berbeda dengan pasukan bajera setah Ye Ang lain. Orang-orang manik wungu dan randu papak benar-benar em mengalami kesulitan menghadapi seragapan yang tiba-tiba itu. Ternyata korban yang jatuh karena kesalahan mereka yang telah diulang sampai dua kali itu cukup banyak. Bahkan terlalu banyak. Beberapa saat kemudian, maka medan pertempuran itu menjadi sepi. Orang-orang bajera setah telah menarik pasukannya ke dalam gelap, bersembunyi kebalik gerumbul-gerumbul perdu dan pepohonan. Sementara itu orang-orang manik wungu dan randu papak pun telah em menahan diri untuk tidak mengejar em mereka. Betapapun jantung em mereka bergejolak, apalagi mereka yang disebut siluman-siluman yang mengerikan, namun mereka tidak dapat em menolak keniatan bahwa mereka justru berhadapan dengan iblis-iblis yang lebih ngegirisi. Pemimpin kedua padepokan itu dengan segera telah em memanggil beberapa orang pemimpin kelompok ye yang em asih tersisa. Namun ternyata laporan mereka benar-benar em buat jantung kedua pemimpin itu hampir meledak. Korban yang jatuh ternyata melampaui dugaan mereka. Hampir separuh dari orang-orang manik wungu dan randu papak telah terbunuh atau luka-luka berat sehingga em mereka tidak lagi mampu em membantu apapun lagi. Kita adalah siluman-siluman dungu. Padepokan kita disebut sebagai sarang siluman karena kita ditakuti oleh siapapun. Namun di sini, di hadapan padepokan yang baru saja dibentuk serta perguruan ye yang baru saja lahir, kita telah dibantai tanpa dapat berbuat apapun juga. Jumlah kita sekarang kurang dari separuh dari saat kita berangkat. Dua kali kita mengalami perlakuan yang sangat licik. Semula kita mengira bahwa yang melakukannya adalah petugas-petugas sandi dari lemah warah yang tidak mau meniarang dengan terang-terangan. Namun ternyata dugaan itu keliru. Yang melakukan tentu orang-orang padepokan bajera setah menilik care dan kesempatan yang mereka pergunakan. Ternyata em mereka lebih liar dari kita. Mereka sanggup menyergap kita pada jangkauan ye yang sangat jauh. Mereka telah em ini ongsong kita masuk jauh ke dalam wilayah lemah warah, berkata pemimpin padepokan randu papak. Tetapi bagaimana mungkin mereka dapat em menghitung waktu ye yang tepat? Bertanya pemimpin padepokan manik wunmu. Ternyata orang bertongkat ye yang mengaku dari perguruan suriantal itulah ye yang menjawab. Bukankah kita dengan sombong em mengatakan bahwa kita akan datang pada saat bulan purnama di bulan berikutnya. Dan itulah yang benar-benar kita lakukan. Kita terlalu menganggap ringan padepokan bajera setah ye yang baru saja lahir itu. Namun yang lahir itu benar-benar anak iblis ye yang licik. Sekarang, apa ye yang dapat kita lakukan bertanya seorang pemimpin kelompok. Diluar kehendak em mereka, maka mereka telah em memandangi dinding padepokan. Bahkan seorang di antara mereka bergumam hampir diluar sadarnya, kita em em asuki padepokan itu sekarang? Sejenak orang-orang yang mendengarnya telah terpukau oleh gumam itu. Tetapi akhirnya pemimpin padepokan manik wungu itu pun berkata, kita tidak em em punya kekuatan cukup. Tetapi mereka masih tersebar, jawab pemimpin kelompok ye yang kehilangan lebih dari separuh orang-orangnya. Justru karena itu, mereka akan dengan cepat. Menyergap kita yang sedang sibuk menghindari serangan anak panah dari atas dinding. Jangan kau kira bahwa padepokan itu benar-benar kosong. Kau lihat, beberapa orang yang di atas. Dinding itu telah meniapkan busur dan anak panah. Bahkan lembing-lembing yang besar dan panjang. Sementara itu kita baru saja dicengkam oleh kebingungan yang sangat, serta kehilangan separuh dari kekuatan kita, berkata pemimpin perguruan manik wungu. Pemimpin padepokan randu papak pun mengangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat esok pagi. Apakah kita masih em em miliki kemampuan untuk melawan mereka? Apalagi em memasuki padepokan bajera seta itu. Memang tidak ada yang dapat mereka lakukan. Namun dalam pada itu pemimpin padepokan manik wungu pun berkata dengan suara lantang yang dibebani oleh perasaannya yang sakit. Tidak seorang pun di antara kita yang boleh tidur malam ini. Kita semua akan berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Iblis itu akan dapat merayap lagi mendekati perkemahan kita ini. Jika kita mendapatkan seorang di antara kita yang tertidur apapun alasannya, maka orang itu akan kita bunuh tanpa ampun. Aku sependapat, sahut pemimpin padepokan randu papak, kita harus belajar dari pengalaman. Demikianlah, maka orang-orang manik wungu dan randu papak iye yang tersisa itu pun seluruhnya telah berjaga-jaga. Mereka berada di tempat TMPT yang agak terlindung dalam kegelapan. Mereka mengamati semua penjuru dengan ketajaman pengelihatan mereka. Namun orang-orang bajera setelah tidak berlaku bodoh. Mereka tidak lagi mendekati perkemahan itu, apalagi menyerang. Mereka mengerti bahwa orang-orang yang marah itu tentu akan bersiaga sepenuhnya. Namun yang mereka lakukan itu telah terlambat. Tidak ada care untuk M. menolong M. mereka yang sudah terlanjur luka parah apalagi yang sudah terbunuh. Kematian K. M. Atian Y. M. mendebarkan sehingga goncangan-geoncangan perasaan itu M. M. bekas sangat dalam di hati mereka. Tetapi di samping perasaan itu, dendam pun bagaikan menyala sampai ke ubun-ubun. Orang-orang bajera setelah, sebagaimana direncanakan telah menyusup K. M. Bali mendekati dinding padepokan. Mereka harus M. menghindari pengelihatan orang-orang di perkemahan. Satu-satu mereka telah meloncat dinding masuk ke dalam padepokan bajera setelah. Demikian mereka berkumpul, maka M. M. R. K. tidak dapat menahan kegembiraan yang bergejolak di dalam hati M. R. K. karena keberhasilan M. R. K. itu. Namun dalam pada itu, M. M. R. yang melihat kegembiraan yang hampir tidak terkendalikan itu sempat M. M. beri peringatan kepada M. Isamurti dan M. Isapukat. Katanya, kita telah berhasil mengurangi kekuatan M. R. K. dalam saat-saat mereka lengah. Jika kalian sekarang karena kegembiraan ini juga menjadi lengah, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. M. Isamurti dan M. Isapukat pun mengangguk-angguk. Mereka dapat mengerti peringatan ayahnya itu, sehingga karena itu, maka mereka pun telah M. M. merintahkan kepada orang-orangnya untuk M. M. pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Mereka M. merlukan istirahat meskipun hanya beberapa saat. Mungkin di pagi harinya M. mereka harus bertempur lagi. Melawan sisa orang-orang manik wungu dan randu papak. Dengan demikian maka orang-orang bajera setah itu pun telah M. M. pergunakan waktu yang tersisa untuk beristirahat. Setelah mencuci diri, maka mereka pun telah berbaring di barak-barak M. M. asing-masing, sementara M. M. yang bertugas pun telah mendapat pesan agar M. M. tidak menjadi lengah. Dalam keelengahan itu, akibatnya akan dapat menjadi buruk sekali. Mereka telah dihadapkan pada satu contoh yang baru mereka saksikan di hadapan hidung mereka. Di sisa malam itu sama sekali tidak ada gerakan K. E. 2. Belah pihak. Masing M. asing berada di tempatnya. Sementara itu, orang-orang manik wungu dan randu papak tidak banyak menghiraukan kawan-kawan M. mereka yang sudah terlanjur mati. Yang terluka tetapi sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk ikut berbuat sesuatu dalam gerakan apapun yang akan mereka lakukan, tidak pula mendapat perhatian. Yang mati biarlah mati, berkata pemimpin pada pokan manik wungu dan randu papak itu. Hanya ada di antara mereka yang mendapat pertolongan dari kawan-kawan dekat mereka. Tetapi sudah barang tentu hanya sekedarnya dan tidak banyak M. M. Bantu dalam peniembuhan. Namun bagi mereka yang M. Asi M. M. punyai harapan untuk bertahan, pertolongan yang sederhana sekalipun akan dapat M. M. Bantu meringankan penderitaan mereka. Tetapi orang-orang bajera setah M. 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 tidak dapat beristirahat sepuas-puasnya. Namun yang sedikit itu telah M. M. buat mereka menjadi segar kembali. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih M. M. ikirkan, bagaimana M. mereka dapat menelamatkan orang-orangnya yang tertinggal di luar pada pokan. Mungkin terbunuh, mungkin terluka. Agaknya dalam sergapan yang kedua ini, orang-orang bajera setah tidak dapat menghindarkan korban sama sekali sebagaimana mereka M. N. irgap di lemah warah. Orang-orang yang kurang terlatih, serta mereka yang tidak dapat lagi mengendalikan perasaan I. yang bergejolak, agaknya telah terjebak ke dalam K. sulitan di saat-saat orang Manik Wungu dan Randu Papak M. N. nemukan keseimbangan diri setelah kebingungan beberapa saat. Tetapi untunglah bahwa orang-orang Manik Wungu dan Randu Papak tidak menghiraukan orang-orang terbunuh dan terluka, sehingga mereka tidak menemukan orang-orang bajera setah yang sedang berjuang untuk mengatasi rasa sakit. Namun M. menurut perhitungan setelah orang-orang bajera setah itu kembali, korban di antara mereka terhitung kecil sekali. Meskipun demikian yang kecil itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Namun M. Isamurti dan M. Isap Bukat terpaksa menunggu kesempatan. Mereka tidak mau justru M. menambah korban lebih banyak lagi. Jumlah mereka tidak banyak, sehingga karena itu maka M. mereka harus sangat berhati-hati. Tetapi dengan keberhasilan M. mereka M. nirgap lawan, maka jumlah mereka pun telah menjadi seimbang. Bahkan mungkin orang-orang bajera setelah yang menjadi lebih banyak dari lawan mereka. Menjelang matahari terbit, maka orang-orang bajera setah telah bersiap menunggu KM. Mungkinan yang bakal terjadi. Namun mereka telah lebih dahulu makan dan minum secukupnya. Jika M. mereka harus bertempur sehari penuh, maka mereka tidak akan kehabisan tenaga karena kelaparan. Dalam pada itu, dendam dan kemarahan di jantung orang-orang manik wengu dan randu papak benar-benar telah mengaburkan perhitungan mereka. Meskipun sebagian di antara M. mereka telah terbunuh dan terluka, namun M. mereka tidak berniat mengurungkan serangan mereka. Kita yakin akan M. enang, berkata pemimpin-pemimpin pada pokan itu, jumlah orang-orang bajera setelah tidak terlalu banyak. Karena itu, dengan persiapan I. ang kurang baik, maka orang-orang manik wengu dan randu papak itu telah bertekad untuk menghancurkan pada pokan bajera setelah. Mereka makan seadanya dan minum asal saja M. embelasai tenggorokan. Namun beberapa orang di antara mereka yang bertugas M. eni iapkan makan dan minum telah bekerja keras sejauh dapat mereka lakukan. Sebelum matahari melontarkan sinarnya I. ang pertama, maka orang-orang I. ang berkemah di luar pada pokan itu telah mengatur diri. Mereka tidak ingin mengepung pada pokan itu selingkaran penuh. Mereka berniat untuk M. menghancurkan pada pokan itu dari depan. Kita tidak akan M. em bagi kekuatan. Kita bentur kekuatan bajera setelah di bagian depan pada pokan M. mereka. Jika mereka menebarkan orang-orangnya di sepanjang dinding pada pokannya, maka yang berada di bagian depan tentu hanya sebagian saja dari seluruh kekuatan I. ang ada. Namun kita M. emang harus M. em berikan kesan seakan-akan kita menyerang dari segala penjuru, berkata pemimpin pada pokan Manikungu. Orang-orang Manikungu dan Randu Papak I. ang dibakar oleh dendam I. ang menyala itu tidak sempat berpikir panjang. Mereka pun dengan serta M. merta telah menganggap rencana itu sebagai satu rencana I. ang matang. Beberapa orang di antara mereka M. emang telah berusaha untuk berada di segala sisi dari pada pokan itu. Sebelum matahari terbit, maka mereka telah benar-benar merayap mendekati pada pokan itu. Namun ketika cahaya fajar menerangi M. bun di tanah-tanah yang lembab, maka orang-orang di atas panggungan di dinding pada pokan itu melihat apa yang mereka hadapi. Mula-mula M. reka M. emang emang yang kabahwa pada pokan M. reka telah terkepung. Namun akhirnya M. reka pun mengetahui, bahwa sebagian terbesar dari kekuatan lawan berada di depan. Beberapa penghubung telah datang kepada para pemimpin kelompok untuk M. emang beritahukan keadaan yang sebenarnya di seluruh medan. Dengan diam-diam, M. a. k. orang-orang Bajraseta pun telah menyusun kekuatan mereka pula. Sebagian terbesar dari seluruh kekuatan Bajraseta juga diletakkan di bagian depan dari pada pokan mereka. Ketika matahari kemudian mulai menjenguk di Cakrawala, maka orang-orang manik wungu dan randu papak itu mulai meniarang. Mereka M. emang berusaha untuk M. emang cahkan pintu gerbang. Dua orang pemimpin tertinggi dari kedua pada pokan itu telah menggabungkan kekuatan ilmu mereka. Keduanya Y. rekin bahwa keduanya akan dapat M. emang cahkan pintu gerbang pada pokan itu. Dengan segenap kekuatan ilmu yang ada, maka keduanya telah meloncat dan M. menghantam pintu gerbang itu. Keduanya sama sekali tidak M. menghiraukan orang-orang yang berada di atas pintu gerbang. Namun para pengikut merekalah yang dengan sendirinya telah berusaha M. melindungi M. reka. Para pengikutnya pun telah meniarang orang-orang yang berada di atas pintu gerbang itu dengan lontaran anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Ternyata bahwa kedua orang itu telah luput dari tikaman. Anak panah orang-orang bajera setah. Keduanya berlari dengan kecepatan yang sulit diikuti. Kemudian hampir bersamaan keduanya meloncat dan menghantam pintu gerbang itu dengan kaki mereka. Kekuatan ilmu yang besar telah mengguncang pintu gerbang itu. Namun pintu gerbang itu tidak pecah karenanya. Namun demikian, beberapa ikatannya telah menjadi retak. Karena itu, maka kedua orang itu telah M. mengulanginya. Mereka sekali lagi mengambil lancang-ancang. Kemudian di bawah lindungan orang-orangnya keduanya telah menyusup di antara serangan orang-orang bajera setah. Yang harus M. M. perhitungkan pula serangan lawan-lawan mereka yang ada di bawah. Ternyata pada serangan yang kedua, pintu gerbang itu. Bukan saja telah terguncang. Tali-tali ini tidak lagi sekedar retak. Tetapi beberapa di antaranya telah terputus, sehingga pintu itu pun telah pecah berserakan. Dengan demikian maka orang-orang manik wungu dan randu papak Y. yang tersisa telah M. menghambur berlari M. menuju ke pintu gerbang. Namun betapapun liarnya mereka, namun mereka masih juga sempet M. M. perhitungkan anak panah yang M. menghambur dari atas pintu gerbang itu. Mereka telah menangkis serangan-serangan itu dengan senjata M. mereka, sementara yang lain M. asih juga melepaskan anak panah ke arah mereka yang berada di atas pintu gerbang. Namun hal itu sudah diperhitungkan oleh orang-orang bajera setah. Karena itu demikian pintu gerbang terbuka dan orang-orang manik wungu dan randu papak Y. yang liar itu berlari-larian masuk, maka di dalam pintu gerbang yang pecah itu telah M. menunggu orang-orang bajera setah. Bahkan ketika mereka menyusup pintu gerbang, betapapun mereka berusaha melindungi diri, namun ada juga satu-dua di antara M. mereka yang tertusuk anak panah. Tetapi orang-orang bajera setah pun ada juga yang ternyata telah tertikam anak panah orang-orang manik wungu dan randu papak. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah terjadi antara orang-orang bajera setah melawan orang-orang manik wungu dan randu papak. Namun jumlah kedua belah pihak tidak lagi berselisih terlalu banyak. Bahkan orang-orang bajera setah agaknya yang lebih banyak dari lawan-lawannya. Namun dalam pertempuran terbuka seperti itu, barulah orang-orang bajera setah M. mengetahui dengan jelas, kenapa lawan-lawan mereka disegani oleh banyak perguruan. Perguruan dan padepokan mereka dikenal sebagai sarang siluman. Dalam pertempuran terbuka itu ternyata betapa kasar dan liarnya orang-orang manik wungu dan randu papak. Mereka sama sekali tidak M. menganggap ketentuan apapun yang dapat M. ngikat mereka. Mereka bertempur sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak menghargai kebiasaan dan paugeran yang berlaku di medan perang. Yang mereka lakukan adalah M. mbunuh dan M. mbunuh. Selain mereka benar-benar buas dan liar, M. a. k. dendam di hati mereka M. mbwat mereka semakin tidak terkendali. Namun orang-orang bajerasata adalah orang-orang yang terlatih baik. Sebagian dari mereka pernah juga M. ngalami hidup tanpa paugeran. Mereka pernah juga M. menjadi orang-orang liar seperti lawan-lawan mereka itu. Karena itu, maka mereka mampu M. m. perhitungkan beberapa langkah yang akan diambil oleh orang-orang liar itu. Namun ketika orang-orang manik wungu dan randu papak itu bertempur dengan kasar dan liar, maka orang-orang bajerasata pun telah menjadi semakin keras pula. Mereka M. emang harus melawan sikap yang keras dengan keri yang keras pula. Dengan DM ikian maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru, semakin cepat dan semakin keras. Kedua belah pihat telah mengerahkan segenap K. m. empuan mereka. Mereka M. emang tidak M. empunyai pilihan lain dalam pertempuran I. ang demikian. Namun ternyata bahwa orang-orang bajerasata I. ang telah M. mendapat latihan-latihan yang teratur, agaknya mampu berbuat lebih baik. Dalam sikap I. ang kasar, bekali yang dimiliki oleh orang-orang bajerasata ternyata lebih banyak dari lawan-lawan mereka. Dengan demikian maka beberapa saat kemudian, keseimbangan pertempuran itu menjadi semakin jelas. Orang-orang manik wungu dan randu papak I. ang sudah kehilangan banyak pengikutnya, sulit untuk mengimbangi orang-orang bajerasata yang mampu juga bertempur lebih keras, namun lebih mapan. Hanya beberapa orang yang ternyata tidak tahan melihat sikap lawan-lawan mereka yang buas dan liar. Yang bertempur sambil mengumpet-umpet dengan kata-kata kotor dan kasar. Sehingga M. mereka berusaha untuk menemukan lawan yang lain. Dalam pada itu, para pemimpin kedua padepokan I. ang telah menyerang bajerasata itu pun telah melihat bahwa orang-orangnya telah terdesak. Karena itu, maka mereka telah berusaha untuk M. M. bunuh lawan sebanyak-banyaknya. Keduanya ingin menuntut balas kematian orang-orang mereka yang telah disergap selagi mereka lengah. Dengan garang keduanya berloncatan ke sana kemari. Setiap sentuhan tangan mereka akan berarti maut. Kemarahan yang M. ni esak di dalam dada M. mereka telah tertumpah lewat kemampuan ilmunya. Ternyata mereka sama sekali tidak M. milih korban. Siapapun juga yang ditemuinya di medan telah dihancurkannya. Namun tiba-tiba mereka tertegun. Dua orang anak muda telah dengan tergesa-gesa turun pula di antara M. mereka yang sedang bertempur dengan keras dan kasar itu. Mahisa Murti ternyata telah berhadapan dengan pemimpin padepokan Manikungu. Sementara Mahisa Puka telah berhadapan dengan pemimpin padepokan Randupapak. Dalam pada itu Mahundra pun telah berada di medan pula untuk mengamati kedua anaknya yang bertempur dengan iblis-iblis dari padepokan yang disebut Sarang Siluman. Namun mau tidak mau, maka ia pun harus pula ikut bertempur. Ia harus melindungi dirinya jika Siluman-Siluman yang kasar itu telah M. M. nyerangnya. Bukan sekedar bermain main. Tetapi mereka benar-benar ingin M. M. bunuh. Tetapi Mahendra sendiri bukan seorang pembunuh Ye Anggarang. Karena itu, maka ia berada di medan sebagaimana orang-orang lain berada di medan itu pula. Dalam pada itu, pemimpin padepokan Manikungu yang bertemu dengan Mahisa Murti telah bertanya, kaukah salah seorang dari kedua orang yang M. N. ngaku putut dan M. N. impin perguruan ini? Mahisa Murti mengangguk sambil menjawab, Ya, aku adalah putut Mahisa Murti. Aku adalah satu dari dua orang putut yang memimpin pada pokan ini. Karena itu, maka aku peringatkan agar kau menarik diri dari pada pokan ini. Kau jangan mengigau, geram pemimpin dari pada pokan Manik Wungu itu, aku datang untuk menghancurkan pada pokanmu. Kau telah dengan licik MMB unuh kawan-kawanku. Satu kere yang tidak akan dilakukan oleh seorang laki-laki. Omong kosong, sahut Mahisa Murti, apakah yang kau lakukan juga pantas dilakukan oleh laki-laki? Kau datang kepada pokanku dengan jumlah orang yang jauh lebih banyak dari orang-orangku. Yang aku lakukan adalah sekedar mengurangi jumlah orang-orangmu sehingga jumlah kita seimbang. Nah, jika jumlah kita sudah seimbang, barulah kita bertempur sebagaimana terjadi sekarang ini. Siapakah yang menang? Iya benar-benar menang. Bukan karena jumlah yang banyak. Persetan, geram PM impin pada pokan Manik Wungu itu, kau harus menghargai kebesaran pada pokanku. Jika demikian maka kau juga harus menghargai kecerdikan kami menghadapi kalian, berkata Mahisa Murti. Anak setan, geram orang itu. Bukankah pada pokanmu yang dikenal dengan sarang siluman? Agaknya kau lah iblis itu. Bahkan pemimpin dari segala macam iblis, berkata Mahisa Murti. Aku tidak peduli, sahut orang yang selama ini berbangga bahwa pada pokannya disebut sarang siluman, sekarang kau harus mati. Kemudian orang-orangmu pun akan mati. Aku akan em-em bunuh mereka seperti em menebas batang ilalang. Mahisa Murti justru tertawa. Katanya, kita telah berhadapan. Marilah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Pemimpin pada pokan Manik Wungu itu tidak menjawab. Tetapi ia pun telah em meloncat em menerkam Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti telah bersiap. Karena itu, maka dengan sigapnya ia telah em-em ngelak. Namun dengan demikian maka Mahisa Murti menyadari bahwa lawannya selama pertempuran itu berlangsung sama sekali tidak em-em pergunakan senjata. Ia em-em nyusup di antara senjata yang silang meni ilang. Ia em-em bunuh orang-orang bajera setah yang mengacu-acukan pedangnya. Namun ia hanya dengan tangannya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dapat em menduga bahwa orang itu em memang berilmu tinggi. Ternyata pula bahwa dengan kakinya orang itu bersama seorang kawannya telah em-em ecahkan pintu gerbang pada pokannya itu. Demikianlah maka sejenak kemudian pertempuran antara kedua orang itu pun em menjadi semakin sengit. Mahisa Murti pun telah em menghadapi lawannya yang tidak bersenjata itu juga tidak dengan senjata. Pertempuran antara kedua orang pemimpin pada pokan itu ternyata merupakan pertempuran yang sangat dasyat. Di bagian lain Mahisa Pukat telah berhadapan pula dengan pemimpin pada pokan Randu Papak. Seperti pemimpin pada pokan Manik Gungu MAK pemimpin Randu Papak itu pun belum em-em pergunakan senjatanya pula untuk em-em bunuh lawan-lawannya. Namun akhirnya ia telah em-em bentur kekuatan Mahisa Pukat. Kekuatan seorang anak muda yang perkasa. Sehingga dengan demikian maka ia pun harus menjadi sangat berhati-hati. Namun pemimpin pada pokan Randu Papak itu em-em ang. Em-em miliki KM empuan yang sangat tinggi. Dengan ilmunya, maka ia berusaha untuk dengan cepat mengakhiri perlawanan Mahisa Pukat, agar dengan demikian ia em mendapat banyak kesempatan untuk menghancurkan para pengikut dari perguruan Bajra Setah. Tetapi ternyata bahwa tidak mudah bagi pemimpin pada pokan Randu Papak itu untuk mengalahkan Mahisa Pukat. Setiap ia em meningkatkan selapis kem empuannya, maka anak muda itu masih juga mampu mengimbanginya. Bahkan ternyata bahwa di saat-saat yang paling gawat, anak muda itulah yang lebih banyak em menentukan keseimbangan. Benar-benar anak iblis, geram pemimpin pada pokan Randu Papak. Mahisa Pukat sama sekali tidak em menghiraukannya. Iya. Bahkan telah em-em percepat serangannya sehingga lawannya justru semakin terdesak. Tangannya yang berputaran telah em-em bingungkan lawannya. Serangannya seolah-olah datang dari beberapa arah em-em atuk dengan garang. Dengan demikian maka tidak ada pilihan lain dari pemimpin pada pokan Randu Papak itu daripada em-em pergunakan puncak dari ilmunya. Ilmu yang jarang sekali dipergunakannya jika ia tidak merasa em-em merlukan sekali karena ia telah terlibat ke dalam kesulitan. Ilmu yang sangat ngegirisi itu em-emang tidak dapat dipergunakan sekehendak hati. Pemimpin pada pokan Randu Papak itu harus em-em perhitungkan setiap kemungkinan di dalam dirinya. Jika ia terlalu sering melepaskan ilmu puncaknya, maka wadaknya lah Ye Ang akan cepat menjadi aus. Sehingga pada suatu saat, wadaknya lah Ye Ang tidak akan mampu lagi mendukung kemampuan ilmunya itu. Ketika ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan lawannya Ye Ang masih muda itu dengan ilmu-ilmunya yang lain, maka ia pun telah merambah ke ilmu puncaknya itu. Mahisap Pukat yang sedang bertempur itu tidak segera menyadari niat lawannya. Namun ketika dalam saat-saat yang mendesak, lawannya itu meloncat mengambil jarak, maka Mahisap Pukat pun seakan-akan mendapat isyarat bahwa lawannya akan melepaskan ilmunya yang paling tinggi. Itulah sebabnya, maka Mahisap Pukat tidak tergesa-gesa menyerangnya. Ia pun telah em-em persiapkan dirinya pula dan mulai merambah ke dalam lindungan kemampuan ilmu-ilmunya. Namun Mahisap Pukat tetap berhati-hati. Meskipun ia telah bersiap dengan segenap kemampuan puncaknya, tetapi ia tidak maum menjadi lengah karenanya. Menurut petunjuk ayahnya dan orang-orang tua Ye Ang pernah berhubungan dengan dirinya, maka seseorang tidak boleh merendahkan orang lain dan terlalu yakin akan kebesaran dirinya, sehingga menjadi sombong karenanya. Sejenak KM Udian, orang-orang yang telah berada di dalam puncak ilmu masing-masing itu, telah bersiap kembali untuk bertempur antara hidup dan mati. Mahisap Pukat Ye Ang masih muda itu telah bergerak mendekati lawannya Ye Ang em-em andanginya dengan tajam. Namun lawannya itu pun menyadari, bahwa anak muda yang mengaku sebagai pemimpin perguruan bajera setak itu telah pula em-em persiapkan ilmu puncaknya. Masing-masing Ye Ang telah sampai ke ilmu puncak itu masih tetap berhati-hati. Namun pertempuran yang terjadi kemudian terasa menjadi lebih berat. Pemimpin perguruan randu papak itu seakan-akan tidak lagi bergerak di atas tanah. Kakinya seolah-olah tidak menginjak tanah ketika ia berloncatan mengelilingi Mahisap Pukat. Namun Mahisap Pukat sama sekali tidak terpancing dengan gerak Ye Ang terlampau cepat itu. Ia justru berusaha untuk tetap berada di tempatnya. Sekali-kali saja ia berputar ke arah lawannya bergerak. Sehingga setiap saat Mahisap Pukat itu tetap em-em menghadap ke arah pemimpin pada pokan randu papak. Betapapun cepatnya lawannya bergerak, namun Mahisap Pukat tetap menghadap kemarahnya. Namun kekuatan ilmu puncak lawannya itu pun mulai terasa oleh Mahisap Pukat. Ternyata tangan lawannya itu seakan-akan mampu em-em untahkan dorongan angin Ye Ang kuat sekali. Dalam pukulan dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya, maka kekuatan Ye Ang sangat besar telah melanda tubuh anak muda itu. Mahisap Pukat seakan-akan telah diguncang oleh kekuatan angin Ye Ang sangat besar sebagaimana perahara em mengguncang pepohonan raksasa di hutan-hutan Ye Ang pepat. Dengan demikian, maka Mahisap Pukat pun harus mengerahkan kekuatannya untuk bertahan, agar ia tidak terlempar dari tempatnya berdiri. Namun setiap kali lawannya meloncat maju, em merendah sambil menjulurkan kedua tangannya dengan telapak tangan menghadapnya, maka Mahisap Pukat telah tergeser. Kekuatan angin Ye Ang sangat besar terasa sulit ditahannya. Namun sebagai seorang Ye Ang em memiliki ilmu Ye Ang tinggi, Mahisap Pukat tidak terangkat dan terlempar jatuh terlentang di atas tanah. Lawannya yang em memiliki pengalaman yang luas itu. Menjadi heran, bahwa anak muda itu mampu bertahan. Namun ia tidak menyangka bahwa Mahisap Pukat em em miliki kekuatan yang sangat besar, sehingga ia dapat tetap berdiri di tempatnya ketika kekuatan prahara itu mendorongnya. Kekini Aye Ang mampu tetap tegak di atas tanah itu bagaikan telah menghisap kekuatan bumi yang dilekatinya, sehingga kaki Mahisap Pukat seakan-akan em emang em melekat pada tanah tempat ia berpijak. Tetapi jika serangan itu datang beruntun, maka Mahisap Pukat em emang telah tergetar dan bergeser dari tempatnya. Betapapun kuat kakinya, namun kekuatan ilmu prahara itu benar-benar em mendebarkan. Namun lawannya justru em menjadi gelisah. Jika ia tidak mampu melemparkan dan em em banting lawannya, maka ilmu itu tidak akan banyak terarti. Menurut pengalamannya, tidak ada orang Ye Ang mampu bertahan sebagaimana anak muda itu. Tetapi ketika sekali Mahisap Pukat tergeser oleh desakan angin prahara Ye Ang terlontar dari kekuatan ilmunya, maka ia telah berpengharapan bahwa ia akan dapat melemparkannya lebih jauh lagi. Sebenarnya lah bahwa dengan mengerahkan kekuatan ilmunya, maka pemimpin padepokan randu papak itu benar. Benar mampu mengguncang pertahanan Mahisap Pukat. Dengan hembusan badai yang keras, Mahisap Pukat yang tergetar itu telah berusaha untuk tidak terlempar. Namun dengan tiba-tiba saja badai itu lenyap. Tetapi sebelum Mahisap Pukat mampu berbuat sesuatu, maka serangan Ye Ang Dasyat telah melanda Mahisap Pukat. Bukan sekedar serangan badai yang terlontar dari ilmu pemimpin padepokan randu papak. Tetapi dengan telapak tangannya, orang itu telah menghantam tubuh Mahisap Pukat. Mahisap Pukat yang masih saja berusaha untuk bertahan dari dorongan angin Ye Ang keras, terkejut mengalami serangan yang lain, sehingga ia telah terlambat menghindar. Bahkan usaha untuk menangkis serangan itu pun telah gagal. Dengan emem utar tangannya, lawannya berhasil menyusup di sela-sela pertahanan Mahisap Pukat. Telapak tangan orang itu benar-benar telah mengenai dada anak muda itu. Terasa dada Mahisap Pukat bagaikan terhimpit batu. Padas Ye Ang runtuh dari tebing pegunungan. Nafasnya terasa sesak. Sementara itu ia telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan untuk menghindari serangan berikutnya Ye Ang menerkamnya, maka Mahisap Pukat justru telah em menjatuhkan dirinya, berguling dan berusaha untuk berdiri tegak. Namun demikian ia tegak, maka serangan badai itu pun telah datang lagi em menghembusnya dengan kekuatan raksasa. Justru pada saat Mahisap Pukat belum tegak benar, maka ia pun telah terdorong dan terlempar jatuh. Terdengar orang itu tertawa. Sekali ia berhasil menjatuhkannya, maka ia yakin bahwa ia akan em menangkan pertempuran itu. Mahisap Pukat em memang berguling beberapa kali. Ia sadar bahwa jika ia meloncat berdiri, maka orang itu tentu akan menyerangnya dengan serta-merta. Apakah dengan ilmu-nya atau dengan tangan dan kakinya? Karena itu, MAK Mahisap Pukat pun em menjadi semakin berhati-hati. Ia telah berguling beberapa kali untuk menunda. Saat-saat yang ditunggu oleh lawannya. Namun kemudian dengan tiba-tiba saja Mahisap Pukat telah melenting berdiri. Tetapi ia tidak mau sekedar em menjadi sasaran. Ia telah em persiapkan ilmu-nya pula, justru pada saat-saat ia berguling. Demikian ia meloncat berdiri, maka dalam waktu sekejap ia telah bersiap untuk melepaskan ilmunya yang didaset itu. Lawannya Ye yang memang menunggunya, semula mengumpat kasar justru karena Mahisap Pukat tidak segera melenting berdiri. Namun justru ketika Mahisap Pukat benar-benar berdiri tegak, maka ia telah bersiap untuk melontarkan kekuatan praharanya untuk melemparkan dan em-em banting jatuh sasarannya. Namun ketika pemimpin pada pokan randu papa itu menjulurkan tangannya dengan telapak tangan terbuka menghadapnya, maka Mahisap Pukat telah menghentakan tangannya pula. Satu benturan ilmu telah terjadi. Dorongan prahara Ye yang berhemis deras ke arah Mahisap Pukat telah em-em bentur kekuatan ilmu anak muda itu. Ternyata ilmu Mahisap Pukat telah mengejutkan lawannya. Anak yang masih muda dan mengaku sebagai seorang putut daripada pokan bajerasata itu telah mampu melontarkan kekuatan ilmu Ye yang luar biasa. Ternyata bahwa dorongan angin yang dilontarkan dengan alas ilmu PM impin pada pokan randu papa tidak mampu em-em ngatasi kekuatan ilmu Ye yang dilontarkan oleh Mahisap Pukat. Bahkan terasa oleh pemimpin pada pokan randu papa itu, kekuatan ilmu Mahisap Pukat telah menyusup menembis ilmunya dalam benturan yang dasyat, sehingga udara terasa menjadi panas. Gila, geram pemimpin pada pokan randu papa, iblis kecil ini ternyata em-em miliki ilmu Ye yang luar biasa. Namun pemimpin pada pokan randu papa itu masih belum ye reken bahwa ilmunya tidak mampu mendesak dan em-em ecahkan kemampuan ilmu lawannya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk mengerahkan segenap KMM puan yang ada di dalam dirinya. Dengan serta emerta ia pun telah berlutut di atas satu lututnya. Kedua tangannya dengan hentakan yang keras T.L.A. terjulur ke depan dengan telapak tangan menghadap ke arah Mahisap Pukat. Tetapi pada saat yang sama Mahisap Pukat pun telah melakukannya pula melontarkan kekuatan ilmunya. Justru dengan kekuatan Ye yang lebih besar. Ketika kedua ilmu itu berbenturan, sekali lagi terasa kelebihan ilmu Mahisap Pukat. Udara yang panas telah menyusup di antara letupan benturan yang terjadi. Justru lebih panas dari yang pertama. Pemimpin pada pokan randu papa itu harus bergeser surut ketika udara panas itu yang menjamah tubuhnya. Mahisap Pukat Ye yang menyaksikan akibat benturan itu. Dapat menilai kekuatan ilmunya Ye yang melampaui kekuatan ilmu lawannya. Karena itu, maka ia pun telah bersiap untuk M.M. bentur sekali lagi ilmu lawannya apabila ia melontarkannya. Tetapi pemimpin pada pokan randu papa itu tidak lagi melepaskan ilmunya. Ia menganggap bahwa kera yang demikian tidak akan M.M. nilesaikan persoalan. Tetapi ia harus berhati-hati M.M. menghadapi ilmu lawannya. Karena itu ia pun dengan hati-hati justru telah melangkah mendekat. Jika lawannya berusaha melepaskan ilmunya, maka ia pun harus melakukannya pula. Apalagi ketika ia sadari bahwa yang terlontar dari ilmu anak muda itu bukan sekedar dorongan angin yang keras, tetapi justru panasnya api. Mahisap Pukat menjadi semakin berhati-hati melihat sikap lawannya itu. Sementara pemimpin pada pokan randu papak itu melangkah semakin dekat. Mahisap Pukat yang ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh lawannya itu tidak segera berbuat sesuatu. Tetapi ia menjadi semakin berhati-hati, karena mungkin lawannya akan M.M. pergunakan ilmunya yang lain untuk mengalahkannya. Sebenarnya lah bahwa pemimpin perguruan randu papak itu tidak lagi ingin M. menghentakkan ilmunya. Namun ketika ia menjadi semakin dekat, maka tiba-tiba saja tangannya lah Yeang bergerak cepat sekali. Sebuah pisau belati yang kecil meluncur dengan cepat menyambar Mahisap Pukat. Tetapi Mahisap Pukat telah melenting menghindar. Pisau itu M. memang tidak mengenainya. Namun cukup M.M. beri waktu kepada lawannya untuk meloncat dan M.M. ni erangnya. Dengan demikian maka keduanya telah bertempur pada jarak jangkau serangan wadah mereka. Keduanya telah berloncatan sambar menyambar. Namun dengan demikian keduanya tidak M.M. punyai waktu untuk melepaskan ilmu mereka tanpa M.M. ngambil jarak. Sementara itu sulit bagi Mahisap Murti untuk melepaskan diri dari belitan lawannya dan mengambil jarak. Karena ketika Mahisap Pukat mencoba melakukannya, maka sebuah pisau belati telah menyambarnya pula. Sehingga pertempuran berjarak pendek itu harus terjadi lagi. Mahisap Pukat pun akhirnya tidak berniat lagi mengambil jarak dan mencoba melepaskan ilmunya. Dilayaninya lawannya bertempur sebagaimana dikehendaki. Apalagi Mahisap Pukat yakin bahwa orang-orangnya akan segera berhasil menyapu lawan-lawan mereka sehingga ia sama sekali tidak tergesa-gesa. Namun Mahisap Pukat M.M. memang harus berhati-hati. Ia tidak dapat menebak apalagi yang akan dilakukan oleh lawannya itu. Pisau, angin perahara, kecepatan gerak dan tenaga yang kuat seperti kerbau. Dalam pada itu, Mahisap Murti pun telah bertempur dengan sengitnya melawan pemimpin Padepokan Manikwungu. Ternyata pemimpin Padepokan Manikwungu adalah orang yang berilmu sangat tinggi pula. Dalam benturan-benturan kekuatan terasa bahwa kekuatannya melampaui kekuatan orang kebanyakan. Bahkan ketika pemimpin Padepokan Manikwungu itu melihat orang-orangnya dalam kesulitan, maka sebagaimana dilakukan oleh pemimpin Padepokan Randu Papak, maka ia pun telah mengambil keputusan untuk dengan cepat M.M. menghancurkan lawannya. Karena itu, maka pemimpin Padepokan Manikwungu itu pun segera meningkatkan kemempuannya sampai pada batas tertinggi, sehingga dengan demikian M.A.K. ia berharap untuk dapat dengan segera menghancurkan lawannya. Dalam pertempuran selanjutnya, Mahisap Murti M.M. terkejut ketika lawannya itu seakan-akan sama sekali tidak merasakan sentuhan serangannya. Ketika ia berhasil menghantam dada lawannya dengan kakinya, lawannya itu M.M. memang tergetar surut. Namun seakan-akan ia tidak merasakan benturan itu. Dalam waktu sekejap lawannya itu telah bersiap K.M. Bali bahkan meniarangnya. Ketika beberapa kali hal itu terjadi, maka Mahisap Murti pun mulai menduga bahwa lawannya M.M. miliki ilmu kebal, sehingga kulitnya tidak akan terluka oleh serangan yang manapun juga. Bahkan kulitnya yang dilapisi ilmu kebal itu akan dapat M.M. melindungi bagian dalam tubuhnya dari benturan kekuatan. Dengan demikian maka Mahisap Murti harus berhati-hati. Jika benar lawannya M.M. miliki ilmu kebal, maka ia harus berusaha untuk dapat M.M. mecahkannya. Namun beberapa kali Mahisap Murti benar-benar telah M.M. bentur sebuah lapisan kekuatan yang tidak terpecahkan. Sehingga akhirnya ia pun M.M. menjadi yakin bahwa lawannya M.M. memang M.M. miliki ilmu kebal. Agaknya tidak ada jalan lain untuk mengatasi Nia selain ilmunya yang jarang ada duanya. Dengan alas kemampuannya yang tinggi, M.A.K. Mahisap Murti telah meloncat mengambil jarak. Kemudian dengan sepenuh kekuatan dan kemampuannya, maka Mahisap Murti telah melontarkan serangan ke arah lawannya. Hembusan udara panas serta hentakan ilmu yang dasyat telah menerpa pemimpin padepokan Manikwungu itu. Dengan kekuatan yang besar maka pemimpin padepokan Manikwungu itu telah tergetar dan bahkan terlempar selangkah surut. Namun dengan cepat ia melenting dan tegak berdiri. Untuk beberapa saat ia M.M.M. terganggu keseimbangannya. Namun dengan cepat pula ia berhasil M.M. perbaiki kedudukannya. Mahisap Murti benar-benar tergetar melihat kekuatan ilmu kebal lawannya. Kemampuan ilmunya yang dilandasi dengan kekuatan ia yang sangat besar tidak mampu M.M. nembis. Perisai ilmu kebalnya. Meskipun ia mampu mengguncangnya, namun lawannya itu sama sekali tidak terluka karenanya. Dalam pada itu, lawannya itu pun tertawa berkelanjangan. Katanya dalam nada tinggi, apalagi yang akan kau lakukan anak manis. Kau kira bahwa kau adalah orang yang berilmu paling tinggi di dunia ini, sehingga kau berani menderikan sebuah perguruan dan mengambil alih padepokan suriantal dengan semena mena. Wajah Mahisap Murti menjadi tegang. Sementara itu lawannya telah berdiri sambil bertolak pinggang menghadapnya. Apakah kau berminat untuk mencobanya? Aku tadi M.M. mang terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba itu. Aku kira kau tidak M.M. puh melakukannya. Namun sekarang aku sudah bersiap. Karena itu jangan bermimpi untuk dapat menjatuhkan aku lagi, berkata P.M. impin padepokan manik wengu itu. Mahisap M.M. menjadi termangu M.M. mangu. Tetapi ia pun telah M.M. ngambil keputusan untuk tidak lagi M.M. pergunakan ilmunya yang mampu melontarkan serangan dari jarak tertentu. Namun ia berniat untuk bertempur dengan M.M. benturkan wadaknya. Demikianlah maka pertempuran antara kedua orang itu telah berlangsung semakin sengit. Mereka saling berloncatan, menyerang dan menghindar. Namun betapapun Mahisap Murti bergerak dengan tangkas dan cepat, namun serangan-serangannya sama sekali tidak M.M. puh menggoiahkan ilmu kebal lawannya, sehingga yang terjadi justru pengerahan tenaga anak muda itu tanpa arti. Bahkan semakin lama tenaganya justru M.M. menjadi semakin susut. Di tempat lain Mahisap Puka telah bertempur pula, melawan pemimpin pada pokan randu papak. Ternyata anak muda itu harus mengerahkan segenap kemampuannya pula. Sekali-sekali, jika ia dengan ketangkasannya mulai mendesak lawannya, maka dua atau tiga buah pisau-pisau kecil terbang menyergapnya, sehingga ia harus berloncatan menghindar. Sehingga kedudukan lawannya menjadi kuat kembali. Bahkan serangannya pun kemudian telah datang beruntun sehingga sekali-sekali Mahisap Puka tidak mampu menghindar. Demikianlah maka pertempuran itu menjadi semakin seru. Jika orang-orang Bajra setah mampu M.M. mendesak lawannya, maka Yeang terjadi atas pemimpin-pemimpin mereka agak berbeda. Baik Mahisap Murti Yeang melawan seorang Yeang berilmu kebal, maupun Mahisap Puka Yeang bertempur melawan seorang yang mampu bergerak sangat cepat, sementara pisau-pisaunya merupakan senjata Yeang mendebarkan. Namun hampir berbareng pula keduanya telah mengerahkan ilmunya yang lain, Yeang hampir tidak ada duanya pula. Mahisap Murti Yeang bertempur melawan pemimpin pada pokan Manik Wungu yang berilmu kebal itu telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk melampaui kecepatan lawannya. Dengan susah peyah Mahisap Murti berusaha untuk tidak dengan langsung dikenai serangan lawannya. Tetapi Mahisap Murti selalu berusaha untuk menangkis serangan-serangan yang datang itu. Ia sangat jarang berusaha menghindarkan diri dari setiap serangan yang dilontarkan oleh lawannya. Meskipun beberapa kali Mahisap Murti terdorong dan bahkan terlempar jatuh di saat-saat ia menangkis serangan lawannya, namun ia tidak berusaha untuk merubah keruk yang sudah dipergunakannya, seolah-olah ia sama sekali tidak mampu M.M. pelajari pengalamannya Yeang sudah terjadi sebelumnya. Pertempuran antara Mahisap Pukat dengan pemimpin. Pada pokan randu papak pun berlangsung dalam keadaan yang sama. Pertempuran itu berlangsung sebagaimana terjadi sebelumnya. Serang meniarang. Sekali-sekali pisau-pisau kecil meluncur dengan cepat. Namun ternyata pertempuran itu tidak segera dapat diketahui siapakah Yeang akan M.N.ang dan siapakah Yeang akan kalah. Tetapi kedua pemimpin pada pokan itu M menjadi sangat gelalisah ketika orang-orang mereka menjadi semakin terdesak. Ternyata orang-orang bajra seta M.M. miliki ilmu yang menggetarkan jantung mereka. Mahendra yang menyaksikan pertempuran antara kedua anaknya melawan kedua orang pemimpin pada pokan itu menjadi berdebar-debar juga. Untuk beberapa lama M mereka melihat justru anak-anaknya Yeang terdesak. Mahisa Murti Sema sekali tidak M.M. punya kesempatan karena lawannya selalu terlindung di balik ilmu kebalnya. Sementara Mahisa Pukat beberapa kali harus berloncatan surut untuk menghindari pisau-pisau tajam yang menyambarnya. Namun yang kemudian disusul dengan serangan-serangan wadak yang menggetarkan. Pertempuran yang demikian itu terjadi beberapa saat lamanya tanpa ada perubahan. Bahkan Mahendra menjadi agak cemas bahwa kedua anaknya M.M.M. mengalami kesulitan. Tetapi ketika Mahendra berusaha mendekati arna pertempuran kedua anaknya itu, maka ia pun mulai M. melihat bahwa satu perubahan telah terjadi. Mahisa Murti Yeang bertempur dengan lawannya Yeang berilmu kebal itu, mulai berusaha untuk mendapatkan tempat di arna sehingga ia tidak selalu terdesak surut. Semakin lama keseimbangan pertempuran itu M.M.M. berubah. Jika terjadi benturan-benturan, maka Mahisa Murti justru berusaha untuk M.M.M. memaksakan kekuatan ilmu-nya menembis ilmu kebal. Mula-mula Mahisa Murti M.M.M. tidak pernah berhasil. Ilmu kebal orang itu bagaikan selapis baja yang tebal mengelilingi tubuhnya sehingga setiap serangan Mahisa Murti tidak berarti sama sekali. Namun semakin lama, serangan-serangan Mah Isamurti mulai terasa di kulit daging lawannya. Mah Isamurti dan setiap kali MM benturkan kekuatannya itu tidak juga menjadi jerah meskipun sekali-sekali ia terdorong, terlempar dan terbanting jatuh. Lawannya mula-mula tidak segera mengerti apa yang terjadi atas dirinya. Tetapi ia pun kemudian menyadari bahwa ternyata lawannya mulai mampu menemis perisai ilmu kebal niak. Bagaimana mungkin, desis pemimpin padepokan manik wungu itu diluar sadarnya. Namun sebenarnya lah. Ketika benturan-benturan itu terjadi lagi, maka pemimpin padepokan manik wungu itu mulai merasa kulitnya menjadi sakit. Bahkan perasaan sakit itu justru serasa merasuk sampai ke tulang sung-sung. Pemimpin padepokan manik wungu itu mulai M menjadi gelisah. Jika semula ia MM astikan akan dapat MM bunuh lawannya yang masih muda itu dan kemudian bertempur di antara orang-orangnya untuk melepaskan dendam dan kemarahannya, serta MM bunuh setiap orang yang menghadapinya tanpa M pun, maka ia mulai meragukan bahwa niatnya itu akan terjadi. Beberapa kali orang itu mencoba. Namun setiap kali justru lawannya semakin berhasil menusuk tembis ilmu kebal niak yang selama ini dibanggakannya. Ilmu iblis manakah yang mampu menembis ilmu kebalku, geram orang itu. Dalam pada itu Mah Isamurti M memang selalu berusaha untuk menentuh tubuh lawan. Dalam benturan yang keras, yang dapat MM bentingnya jatuh, atau sentuhan-sentuhan lembut sekedar meninggung kulitnya. Namun pada serangan-serangan balasannya, anak muda itu benar-benar telah berhasil menguak ilmu kebal lawannya. Bahkan bukan saja ilmu kebal niak, namun pukulan-pukulan Mah Isamurti KM Udian terasa menjadi semakin berlipat-lipat kuat dan kerasnya. Dengan demikian maka pada benturan-benturan yang kemudian terjadi, bukan Mah Isamurti lah yang terdorong surut atau terlempar jatuh. Tetapi pemimpin pada pokan Manik Wungu itulah yang kemudian terbanting jatuh. Kulit niabagaikan terkoyak dan tulang-tulangnya seakan-akan telah M menjadi retak. Gila! Apakah yang telah terjadi, pemimpin pada pokan? Itu hampir berteriak. Mah Isamurti sama sekali tidak menjawab. Namun dalam keadaan Yeang telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Mah Isamurti benar-benar telah menjadi mapan. Meskipun tubuhnya terasa sakit di setiap sendinya, serta pedih Yeang meniengat, namun ia mulai yakin bahwa kemenangan akan dapat direbutnya dari lawannya yang berilmu kebal itu. Meskipun demikian Mah Isamurti tidak menjadi lengah. Kemungkinan lain masih dapat saja terjadi. Sementara itu Mah Isapukat yang bertempur melawan pemimpin daripada pokan Randu Papak pun telah mulai mendesak lawannya pula. Lawannya Yeang mampu bergerak cepat dan sekali-sekali melontarkan pisau-pisau kecil. Dunia itu rasa-rasanya telah kehilangan kesempatan. Tetapi benturan ilmu dan sentuhan-sentuhan Yeang terjadi antara Mah Isapukat dan lawannya ternyata lebih jarang dari Mah Isamurti, karena lawannya kadang-kadang justru M.E. ngambil jarak untuk melontarkan pisaunya. Meskipun demikian, namun akhirnya lawannya itu pun merasa heran bahwa ia tidak mampu M.E. pertahankan kekuatan dan K.M.M. puannya lebih lama lagi. Ia sadar bahwa seseorang yang menjadi letih, tenaganya M.E. memang akan menyusut. Tetapi tentu tidak akan secepat Yeang dialaminya itu. Beberapa kali ia mencoba menghentakan kekuatan dan kemampuannya untuk M.E. menghancurkan lawannya Yeang muda itu. Tetapi semakin sering terjadi benturan dan sentuhan dengan lawannya itu, maka rasa-rasanya tubuhnya M.E. memang menjadi semakin lemah. Dalam kebingungan itu, maka lawan Mah Isapukat itu telah berusaha untuk dengan segera mengakhiri pertempuran. Meskipun dia sadar bahwa kekuatan ilmu lawannya yang masih muda itu akan mampu mengimbangi ilmu peraharanya, namun dia masih ingin M.E. buktikan bahwa ia masih M.E. punya kekuatan puncaknya untuk melawannya. Karena itu, maka pada satu kesempatan, lawan Mah Isapukat itu telah mengambil jarak. Mah Isapukat tidak M.E. burunya. Namun dia sadar bahwa lawannya tentu akan M.E. ngulangi serangannya dengan ilmu puncaknya, dorongan angin perahara. Karena itu, M.A.K. Mah Isapukat pun telah mempersiapkan ilmunya pula. Iya. M.E. yakini bahwa ilmunya akan dapat mengimbangi angin peraharai yang dapat dilontarkan oleh lawannya itu. Karena itu, demikian lawannya menghentakan ilmunya sambil berlutut dengan sebelah lututnya dan menjulurkan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arahnya, maka Mah Isapukat pun telah melepaskan ilmunya pula. Ilmu yang mampu M. melontarkan kekuatan yang luar biasa besarnya disertai dengan udara panas M.E. embara. Kedua ilmu itu saling berbenturan. Namun Mah Isapukat sendiri terkejut akan akibatnya. Ternyata bahwa yang terjadi sama sekali berbeda dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kedua kekuatan itu M.E. memang berbenturan. Tetapi dengan keseimbangan yang jauh berbeda. Ilmu yang terlontar dari tangan pemimpin randu papak itu sama sekali tidak sepadan dengan ilmu yang telah dilontarkan oleh Mah Isapukat. Jika semula kedua ilmu berbenturan dalam keadaan yang hampir seimbang, maka yang terjadi kemudian sama sekali jauh berbeda. Kekuatan ilmu pemimpin pada pokan randu papak itu hampir tidak berarti sama sekali. Sehingga dengan demikian maka kekuatan ilmu Mah Isapukat sama sekali tidak terhambat. Ilmu yang dahsyat itu langsung meluncur menghantam tubuh pemimpin pada pokan randu papak itu hampir tanpa hambatan. Karena itu, maka tubuh itu telah terlempar beberapa langkah surut. Bagaikan melayang dan jatuh terbanting di tanah. Sementara itu, panasnya bara api bagaikan telah menghanguskan jantung di dalam dadanya. Pemimpin pada pokan randu papak itu menggeliat. Terdengar ia berdesis tertahan. Namun sejenak kemudian ia pun telah terdiam. Mah Isapukat melangkah dengan ragu-ragu M mendekat. Namun ia pun kemudian telah yakin bahwa lawannya itu telah terbunuh di luar kehendaknya. Tetapi Mah Isapukat M memang tidak M punyai pilihan lain. Meskipun ia tidak M menyangka bahwa kekuatan ilmu lawannya sama sekali tidak berarti lagi. Mah Isapukat M memang telah M pergunakan ilmunya yang jarang ada duanya. Dalam setiap sentuhan, maka ia telah menyusupkan getaran yang mampu M perlemah kekuatan. Ilmu lawannya itu, atau bahkan seakan-akan telah menghisapnya. Namun Mah Isapukat sendiri tidak menyangka bahwa ilmu lawannya, pemimpin padepokan randu papak itu, seakan-akan telah habis terhisap. Karena itu, maka perlawanannya atas ilmunya sama sekali tidak berarti dan tidak M memberikan perlindungan pada tubuhnya yang kemudian terkapar di tanah. Orang-orang bajera setaya yang sempat menyaksikan kekalahan pemimpin padepokan randu papak itu telah bersorak kegirangan. Dengan demikian maka mereka pun bertempur semakin seru. Mereka tidak lagi dapat dipengaruhi oleh sikap keras, kasar dan liar dari lawan-lawannya yang berasal dari sarang siluman itu. Sementara itu, orang-orang daripada pokan manik, wungu dan randu papak itu pun telah M menjadi semakin gelisah yang menghadapi kenyataan itu. Bahkan mereka telah menunjukkan gejala keputusasaan. Namun justru keputusasaan itu merupakan langkah-langkah yang sangat berbahaya. Orang-orang dari kedua padepokan itu bagaikan menjadi gila. Mereka tidak lagi M punyai pikiran lain daripada mati, sementara sifat dan watak mereka yang benar-benar bagaikan siluman itu telah tertuang sampai tuntas. Orang-orang bajera setah kadang-kadang M memang menjadi ngeri melihat sikap lawan-lawan mereka. Bukan saja tingkah laku yang buas dan liar, yang kadang-kadang diluar perikemanusiaan dan tatanan peradaban, tetapi juga kata-kata yang kotor dan liar yang mereka teriakan tanpa segan. Namun orang-orang bajera setah adalah orang-orang yang terlatih. Mereka sudah mendapat tempaan lahir dan batin. Dengan demikian M mereka berusaha untuk M mengatasi keadaan tanpa kehilangan alar. Sehingga dengan demikian M mereka tidak justru digulung oleh keadaan. Dalam pada itu, Mah Isamurti pun telah hampir menyelesaikan pertempuran. Lawannya benar-benar sudah tidak lagi M.M miliki pertahanan dengan ilmu kebalnya. Setiap terjadi benturan, maka lawan Mah Isamurti itulah yang kemudian meniaringai menahan sakit. Dengan demikian, maka lawan Mah Isamurti itu tidak lagi mampu menahan serangan-serangan anak muda yang luar biasa itu. Dalam keadaan yang paling gawat itu, maka ia menyadari bahwa lawannya tentu M.M miliki ilmu yang mampu meluluhkan kekuatan ilmu lawannya. Dengan nada gemetar oleh kemarahan dan denam, pemimpin pada pokan manik wungu itu pun telah berteriak, Kau pengecut anak muda. Aku tidak mengira bahwa seorang yang perkasa dan emasih semudah umurmu telah berlaku licik dan curang. Apa yang aku lakukan bertanya Mah Isamurti. Pemimpin pada pokan manik wungu itu mengeram. Dengan nada kasar ia berkata, Kau curi ilmu dan kemampuanku. Kau tidak berani bertempur beradu dada. Apakah hal itu merupakan kecurangan bertanya Mah Isamurti. Sebagaimana kau meniarang kami di em malam hari. Kau tidak berani bertempur beradu dada. Setelah kau emeni erang dengan diam-diam di malam hari, Sekarang kau curi ilmuku dengan licik, Geram pemimpin pada pokan manik wungu itu. Tetapi Mah Isamurti menjawab, Kau pergunakan ilmu kebalmu. Itu juga satu kere yang licik. Kau bersembunyi di balik tira ilmumu. Kenapa hal itu kau lakukan? Omong kosong, Berkata pemimpin pada pokan manik wungu itu, Dengan ilmu kebaku aku bertempur dengan dada tengadah. Apakah aku tidak berbuat demikian bertanya Mah Isamurti, Aku bertempur dengan dada tengadah pula. Tidak. Kau pengecut. Sebagaimana kau lakukan semalam, Jawab pemimpin pada pokan manik wungu. Jika demikian penilaianmu tentang kelicikan, Kecurangan dan sifat-sifat pengecut agak berbeda dengan penilaian ku. Yang aku lakukan adalah justru satu KMM puan yang sangat tinggi untuk KMM perhitungkan keadaan medan dan mengambil keuntungan daripadanya, Berkata Mah Isamurti, Jika demikian, MAK katakan apa saja tentang kami, Aku tidak berkeberatan. Namun sekarang yang pasti, Kau tidak akan mampu bertahan terlalu lama lagi. Pemimpin pada pokan manik wungu itu tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja tangannya bergerak, Cepat sekali. Mah Isamurti tidak begitu tertarik perhatiannya atas lawannya yang MMM asukan tangannya ke dalam sebuah kantong. Namun ternyata KMMudian bahwa lawan Mah Isamurti itu telah mengambil sesuatu dari dalamnya dan melemparkannya ke arah Mah Isamurti. Mah Isamurti melihat gerak itu. Ia pun kemudian melihat sesuatu terbang ke arahnya. Dengan sigapnya maka tangannya telah menepis benda yang dilemparkan oleh lawannya itu. Tetapi Mah Isamurti terkejut. Ternyata seekor ular yang hanya sebesar jari-jarinya telah M. melekat di tangannya. Benda yang dilemparkan itu ternyata adalah seekor ular. Sejenak kemudian telah terdengar suara tertawa lawannya. Dengan bertolak pinggang ia berkata, Nah, anak muda. Ular itu M. emang terlalu kecil. Tetapi bisanya jauh lebih tajam dari bisa ular yang manapun juga. Karena itu, betapapun kebanggaanmu atas ilmu-mu yang licik itu, namun kau akan segera mati. Mah Isamurti termangu-emangu. Ular yang menggigit. Tangannya itu masih saja melekat. Seakan-akan tidak akan pernah dapat dilepaskannya. Pandanglah lama-lama, berkata lawannya, sebentar lagi matamu akan menjadi kabur. Dan kau akan jatuh tersungkur di tanah. Mah Isamurti sempat M. emang perhatikan ular yang melekat di tangannya. Namun pada wajahnya sama sekali tidak nampak kecemasan, bahwa bisa ular itu akan M. emang bunuhnya. Meskipun gigitan itu terasa pedih, namun Mah Isamurti berhasil mengatasi rasa sakitnya itu. Lawannya M. emang menjadi heran melihat sikap Mah Isamurti itu. Karena itu sekali lagi ia yang mencoba M. emang pengaruhi perasaannya, anak muda. Kau kira ular itu hanya semacam ular sihir yang tidak mampu M. emang bunuhmu. Ular itu benar-benar ular berbisa. Ular itu benar-benar ada sebagaimana kau. Lihat. Bukan sekedar wujud semu yang akan hilang dengan sendirinya. Mah Isamurti mengangguk. Katanya, aku tidak mengatakan bahwa ular itu sekedar wujud semu. Tetapi aku tidak yakin bahwa ularmu itu cukup berbisa bagi seseorang. Kau boleh M. emang buktikannya, berkata orang itu, sebentar lagi kau akan mati. Mah Isamurti tidak M. menjawab. Namun dengan tangannya yang lain, Mah Isamurti tiba-tiba saja telah M. emang hijit kepala ular yang tidak terlalu besar itu. Ternyata bahwa dengan mudah Mah Isamurti telah M. emang bunuhnya, sehingga gigitannya terlepas dari tangannya. Ularmu mati ke sana, berkata Mah Isamurti. Tidak ada bedanya, berkata pemimpin pada pokan Manik Bungu, bisa ular itu sudah menusuk ke dalam urat darahmu. Tetapi Mah Isamurti tersenyum. Sambil melemparkan bangkai ular itu ia berkata, bisa ularmu emang sudah masuk ke dalam aliran darahku. Tetapi seang, ular jenis itu tidak berbahaya sama sekali. Ular yang berkepala merah adalah ular yang jinek dan tidak menyakiti. Bohong, teriak pemimpin pada pokan Manik Bungu, ular itu ular pudagrama. Ular yang emang miliki bisa sangat tajam meskipun tidak setajam ular bandotan. Kenapa kau tidak emang pergunakan ular bandotan saja, atau ular gadung yang berwarna hijau? Bahkan ular weling yang loreng-loreng emang punyai racun yang dengan cepat dapat emang bunuh, berkata Mah Isamurti. Gila, geram warang itu, ular pudagrama emang punyai kekuatan racun melampaui ular gadung. Ular hijau itu mampu emang bunuh korbannya. Apalagi ular berkepala merah. Tetapi ularmu ternyata berbaik hati terhadapku. Ia tidak akan emang bunuhku, sahut Mah Isamurti. Anak iblis. Kau emang punyai ilmu kebal terhadap bisa. Hi, orang itu hampir berteriak. Mah Isamurti tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Wajah orang yang telah gagal membunuh Mah Isamurti dengan bisa ular itu emang menjadi semakin marah. Ia tidak ingat lagi akan keadaannya, sehingga dengan tiba-tiba saja ia telah meloncat meniarang Mah Isamurti. Mah Isamurti mengerti, bahwa orang itu sudah tidak lagi emang miliki kekuatan ilmu yang berbahaya. Karena itu, maka Mah Isamurti tidak lagi terlalu mencemaskan serangan itu. Namun Mah Isamurti terkejut juga ketika tiba-tiba saja orang itu telah menggenggam sebilah keris kecil di tangannya. Patrem. Dengan sisa tenaga yang ada padanya, MAK orang itu telah emmenusukan patremnya ke dada Mah Isamurti. Mah Isamurti yang tidak menduga sebelumnya, telah bergeser selangkah. Namun demikian lawannya itu bergerak mengayunkan patremnya, maka Mah Isamurti telah mendorongnya ke samping. Ternyata bahwa tenaga dorong Mah Isamurti atas orang yang telah kehilangan kekuatannya itu emmen punya akibat yang parah. Pemimpin padepokan manik wungu itu ternyata telah terlempar dan terbanting jatuh. Di luar dugaan Mah Isamurti, maka tenaganya terlalu besar sehingga pemimpin padepokan manik wungu yang sudah tidak berdaya itu sama sekali tidak mampu menahan dirinya sehingga telah emmen bentur dinding barak di padepokan bajerasetah. Benturan itu sendiri tidak terlalu keras. Tetapi Mah Isamurti menjadi heran bahwa orang itu KM Udian tidak lagi bangkit berdiri. Sekali ia menggeliat, namun kemudian bahkan ia telah tertelungkup. Mah Isamurti perlahan-lahan mendekatinya. Ketika lawannya itu tidak bergerak untuk beberapa lama, maka Mah Isamurti pun telah berjongkok di sampingnya. Namun ia tetap emmen perhitungkan kemungkinan lawannya itu dengan tiba-tiba telah mengayunkan patremnya itu. Tetapi ternyata lawannya itu tetap tinggal diam. Bahkan ketika Mah Isamurti menentuhnya, orang itu sama sekali tidak bergerak. Baru kemudian, ketika Mah Isamurti emmen mutar tubuh orang itu, barulah ia emmen ngetahui. Ketika benturan yang tidak terlalu keras itu terjadi, maka patrem itu telah dengan tidak sengaja emmenusuk kedadanya sendiri, sehingga orang itu telah menjadi lemah itu tidak mampu mengatasi kesulitan itu. Daya tahannya sama sekali tidak berdaya untuk M.M. pertahankan diri dari keadaannya, sehingga pemimpin pada pokan manik wengu itu telah menghembuskan nafasnya yang penghabisan sekali. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu keadaan menjadi semakin buruk bagi orang-orang pada pokan manik wengu dan randu papak. Tetapi orang-orang manik wengu dan randu papak itu benar-benar bagaikan siluman. Dengan kasar, liar dan buas mereka telah menjadi bagaikan gila. Karena keputusasaan maka M.M.M.R.K. justru M.M.M.M. menjadi semakin mengerikan, sehingga yang M.M.M.R.K. lakukan sudah tidak lagi berada di dalam lingkaran peradaban. Namun demikian, mereka M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.Punyai kekuatan sama sekali. Bagaimanapun juga, namun akhirnya mereka benar-benar telah dikuasai oleh orang-orang Bajraseta. Meskipun DM I Kian, ternyata bahwa orang-orang Bajra Seta tidak mampu menundukan kekerasan hati M mereka Tidak seorang pun di antara mereka yang M M biarkan dirinya tertawan Mereka telah bertempur benar-benar sampai mati jika mereka tidak berhasil melarikan diri Dengan demikian, maka orang-orang Bajra Seta telah gagal menawan orang-orang Manik Wungu dan orang-orang Randu Papak Bahkan orang-orang yang mengaku dari perguruan Suryantal itu pun tidak seorang pun yang meniarah Mereka bertempur sampai kesempatan terakhir, atau berhasil melarikan diri Tetapi ternyata ada juga 1-2 orang yang dalam keadaan luka parah Mereka tidak mendapat kesempatan untuk M M bunuh diri Mereka sama sekali sudah tidak M M punya tenaga sama sekali untuk melakukannya Namun agaknya ada juga di antara M mereka yang dalam keadaan terluka parah M asih sempet M memungut butir-butir yang berwarna kehitam-hitaman dari dalam kantung ikat Pinggang mereka Tanpa ragu-ragu mereka telah menelan butir-butir itu Hanya dalam beberapa hitungan, orang itu menjadi kejang dan kemudian mati M M B ku Ternyata mereka telah menelan butir-butir racun yang M M M M sudah mereka persiapkan Racun yang dapat mereka pergunakan untuk M M bunuh diri Tetapi juga dapat juga M M bunuh orang lain dengan M M aksa M menelan butir-butir yang berwarna gelap itu Beberapa lama pertempuran masih terjadi di sana-sini Tetapi pertempuran itu pun segera berakhir Orang-orang yang meniarang pada pokan itu telah terkapar berserakan Namun masih juga ada satu-dua di antara M M reka yang masih hidup Namun sudah sangat tidak berdaya Mereka sudah tidak mampu menggerakkan tangan mereka untuk M M Memungut racun yang tersimpan di dalam ikat pinggang M M reka untuk M M bunuh diri Dalam pada itu, kengerian yang sangat telah terjadi Betapapun tabahnya orang-orang bajra setah Namun menyaksikan akhir dari pertempuran itu Rasa-rasanya jantung mereka pun berdegup semakin keras Mek M terbujur lintang terkapar di halaman pada pokan itu Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat pun ternyata telah menjadi sangat berdebar-debar M M nyaksikan apa yang telah terjadi Bahkan di luar sadar, Mah Isap Pukat pun berdesis Jika kedua pada pokan itu disebut sarang siluman Agaknya M memang tidak salah Orang-orang yang berada di pada pokan itu benar-benar berwatak siluman Dengan jantung yang berdegupan Maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah M M merintahkan Orang-orangnya yang utuh dan tidak terluka sama sekali Untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka parah Sehingga tidak mampu lagi keluar dari timbunan tubuh yang berserakan Namun mereka harus juga M M ngumpulkan lawan mereka yang sudah terbunuh pula Namun ia yang ternyata masih juga ada satu dua di antara mereka itu hidup betapapun lemahnya Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah M M merintahkan kepada orang-orang Bajrasata Untuk berusaha merawat mereka sehingga mereka tidak terlanjur mati Tetapi seperti kawan-kawannya Maka mereka telah M M milih mati daripada menjadi tawanan Namun M M mereka tidak segera mendapat kesempatan untuk M M bunuh diri Orang-orang Bajrasata telah M M ngawasi mereka sebaik-baiknya Agar M mereka tidak sempat mendapatkan alat apa saja yang dapat mereka pergunakan untuk M M bunuh diri M mereka sendiri Yang mula-mula dilakukan oleh orang-orang Bajrasata adalah mengambil ikat pinggang dari orang-orang yang terluka berat itu Agar mereka tidak sempat mengambil racun dan M M bunuh diri dengan racun itu Tetapi tanpa racun itu ada juga di antara M mereka yang berhasil M M bunuh diri M mereka sama sekali tidak menghiraukan darah mereka yang mengalir dari setiap luka yang tergores di tubuh orang-orang itu Sehingga mereka akan menjadi lemas dan mati karena kehabisan darah Bahkan dalam keadaan yang demikian, orang-orang manik wungu dan randu papak itu M asih juga merasa bangga akan gelar bagi padepokan mereka sebagai sarang siluman Namun dalam pada itu, ada juga di antara orang-orang yang M larikan diri itu saling bertemu Tetapi M mereka sudah tidak berani lagi M M ni ebut ni ebut nama daripada pokan dan perguruan Ye Ang baru itu Mereka benar-benar telah berupaya untuk lari asol saja semakin jauh daripada pokan Bajrasata itu Ternyata dua orang Ye Ang M ngaku putut itu benar-benar dua orang anak muda Ye Ang perkasa Berkata salah seorang di antara M mereka Ye Ang sempat berkumpul di samping mereka Maka orang-orang padepokan Bajrasata itu M miliki orang-orang yang sudah terlatih lahir dan batinnya Seperti apapun lawan yang mereka hadapi, maka mereka akan bertempur dengan tenang Apalagi ketika perasaan lawan mereka sudah mulai goncang Maka tekanan terasa menjadi semakin kuat Dalam pada itu betapapun besar dendam dan kemarahan oleh kegagalan itu Namun justru mereka menjadi merasa senasib sepenanggungan Tanpa berani e mengganggu padepokan Ye Ang menjadi sasaran perampasan M mereka Maka sisa-sisa kedua padepokan itu telah meninggalkan M dan tanpa perhitungan untuk kembali lagi Selain menurut pengamatan mereka orang-orang Bajrasata pada umumnya M M punya iker pertahanan Ye Ang sangat rapi Ternyata bahwa kebesaran tekat orang-orang dari kedua padepokan itu telah kehilangan warna Mereka orang-orang manik wungu dan randu papak Tidak akan dapat lagi berbangga bahwa mereka berasal dari padepokan yang disebut sarang siluman Dengan lesu orang-orang itu berjalan kembali ke padepokan masing-masing Namun hanya sebagian kecil sajalah di antara mereka yang berhasil melarikan diri dari medan Di perjalanan di saat mereka berangkat kawan-kawan mereka telah terbunuh oleh sekelompok orang-orang Bajrasata yang menyergap ketika mereka baru lengah Hal itu diulangi lagi justru setelah mereka berada di hidung padepokan yang akan mereka rebut Bahkan jauh lebih parah lagi Selanjutnya dalam pertempuran yang berlangsung kurang seimbang Kedua pemimpin dari kedua padepokan manik wungu dan randu papak telah terbunuh oleh anak-anak muda Ye Ang meniebut diri mereka putut dan M M impin padepokan Bajrasata itu Di antara mereka Ye Ang sempet melarikan diri adalah seorang yang bersenjatakan tongkat dan mengaku orang suriantal Betapa meniesalnya orang itu bahwa ia telah meninggalkan suriantal yang dianggapnya telah wancur Justru kehadiran orang-orang daripadepokan lain, betapapun disebut satu kerjasama di antara mereka, namun suriantal hampir telah leniap sama sekali Namun ternyata bahwa saudara-saudaranya yang berasal dari perguruan suriantal telah berhasil M M bentuk satu kesatuan Ye Ang bulat Bukan saja pada sikap lahiriah, tetapi juga sikap batin mereka dengan orang-orang Ye Ang semula tidak berasal dari perguruan suriantal Perguruan Ye Ang sudah terkoyaka-oyak dan hampir lebur ke dalam satu campur aduk Ye Ang keruh Ternyata oleh tangan yang terampil dan berkemampuan tinggi telah berhasil disusun M menjadi satu perguruan Ye Ang utuh Sementara itu, orang-orang Bajrasata benar-benar sibuk dengan mayat dan orang-orang yang terluka Pertempuran yang baru saja terjadi benar-benar satu pertempuran Ye Ang gila Kasar dan liar Namun dengan demikian korban dari orang-orang Ye Ang M ini erang pada pokan itu bagaikan tidak dapat dihitung Orang-orang Bajrasata ternyata tidak saja harus Menyelenggarakan korban yang jatuh pada saat-saat pertempuran berlangsung di dalam lingkungan pada pokan Tetapi mereka pun harus em-em perhatikan korban Ye Ang jatuh sebelumnya Ketika orang-orang Bajrasata itu em-eni erang lawannya Ye Ang berkemah di seputar pada pokan mereka Di bekas medan yang garang itu terdapat juga beberapa orang Bajrasata sendiri Bahkan mungkin mereka masih belum meninggal pada saat pertempuran itu selesai Karena itu, orang-orang Bajrasata dengan tergesa-gesa demitian pertempuran selesai Em-em ngirimkan orang-orangnya untuk menemukan terutama em mereka Ye Ang mungkin masih hidup dari kedua belah pihak Yang diketemukan oleh orang-orang Bajrasata em-emang menggetarkan jantung mereka Orang-orang Ye Ang 1-2 masih hidup agaknya telah menahan penderitaan cukup lama Sejak mereka terluka dan terkapar di tanah, mereka telah menahan sakit dan pedih karena luka em mereka Namun tidak seorang pun Ye Ang datang menghampirinya apalagi untuk melolongnya Karena itu, ketika orang-orang Bajrasata datang menyentuhnya, maka rasa-rasanya mereka telah tersentuh oleh titik-titik emun di teriknya matahari Seorang di antara M mereka Ye Ang terkapar dengan luka di lambung berdesis, air Dengan cepat seseorang telah mengambil air Mereka sadar bahwa banyak di antara orang-orang yang terluka itu tentu kehasan Beberapa orang em-emang masih dapat diselamatkan Namun Ye Ang lain agaknya telah terlambat mendapat pertolongan Darah mereka terlalu banyak mengalir, sehingga mereka tidak dapat lagi bertahan untuk hidup Dengan sekuat tenaga dan kemampuan, orang-orang yang em-emang mengenal ilmu pengobatan telah bekerja keras untuk menolong em mereka Yang paling parah telah mendapat perawatan lebih dahulu tanpa em-em perhitungkan apakah mereka lawan atau kawan Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak saja sekedar em-em berikan perintah Atas petunjuk ayahnya keduanya telah berusaha untuk ikut pulai menolong orang-orang yang terluka Bahkan keduanya telah em-em pergunakan penawar racun yang mereka miliki untuk em-em ngobati orang-orang yang terkena bisa Senjata yang dipergunakan di medan perang itu ada di antaranya adalah senjata yang telah diusap dengan warangan yang em-em punyai kekuatan racun Ye Ang tajam Namun dengan kemenangan Ye Ang telah dicapai oleh perguruan Bajra Setah yang muda itu Maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah menjadi semakin percaya kepada diri sendiri Beberapa orang petugas sandi yang diperbantukan kepada mereka oleh aku lemah warah Ternyata telah mengagumi pula gelora perjuangan di hati orang-orang Bajra Setah Bukan saja karena mereka em-emang em-em miliki kemampuan Ye Ang lebih baik dari lawan-lawan em-em mereka yang hanya berbekal kekasaran dan keliaran yang em-em mendemarkan Namun mereka terbiasa pula em-em pergunakan penalaran mereka di pertempuran Mereka tidak sekedar bergerak dan bertempur dengan unsur naluri Tetapi em-em mereka yang karena latihan-latihan yang berat dan pengenalan atas berbagai unsur ilmu kanuragan M-A-K-E mereka telah em-em buat perhitungan-perhitungan Menyesuaikan diri dengan keadaan medan dan em-em pergunakan kelemahan lawan itu sendiri Tetapi di samping kebanggaan itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun em menjadi semakin yereken Bahwa tidak banyak orang yang dengan senang hati em menerima kehadiran mereka Apalagi mereka yang em-em ngetahui bahwa padepokan itu semula adalah padepokan yang disebut suriantal Banyak orang yang dengki yang em-em anggap bahwa orang-orang Bajra Setah telah em rebut padepokan itu dengan kekerasan Bahkan seandainya mereka tahu apa yang telah terjadi sebenarnya, mereka dengan sengaja melupakannya Di hari-hari berikutnya, orang-orang Bajra Setah masih saja dibayangi oleh kekeruhan pertempuran yang telah terjadi Orang-orang yang terluka parah masih terbaring di barak-barak yang khusus, serta em mendapat perawatan yang sungguh-sungguh Jauh di pinggir hutan, tiba-tiba saja telah terdapat sebuah kuburan baru yang luas Orang-orang manik wungu dan randu papak telah dikuburkan di tempat itu Terpisah dari kuburan bagi orang-orang Bajra Setah sendiri yang terbunuh Dalam pada itu, beberapa orang pemimpin padepokan dari perguruan Bajra Setah telah em memberikan pertimbangan kepada Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat untuk em em perbesar perguruan mereka Korban yang telah jatuh itu telah em membuat orang Bajra Setah yang em memang tidak cukup banyak em menjadi semakin berkurang Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah em mendapat pertimbangan lain Dari Mah Endera mereka mendapat petunjuk bahwa sebenarnya tidak selalu jumlah yang banyak yang berarti kuat Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi jika setiap pribadi em em punya kem em puan yang tinggi Maka padepokan Bajra Setah akan menjadi kuat Karena itu, maka Mah Endera telah em memberikan petunjuk kepada kedua anaknya, agar ia em em milih lima atau enam orang Mereka harus em membuat orang-orang itu berilmu tinggi Dengan demikian maka mereka akan dapat dihadapkan masing em asing kepada sekelompok lawan pada tataran prajurit kebanyakan Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat sependapat dengan ayahnya Karena itu, MAKK pada para pemimpin kelompok ia telah mengatakan rencananya Bahwa untuk em meningkatkan kekuatan di perguruan Bajra Setah akan diambil kebijaksanaan lain Tidak menambah jumlah orang, tetapi meningkatkan Kemampuan setiap orang di padepokan itu em meskipun em asih harus berjenjang dan bertingkat Para pemimpin kelompok mencoba untuk em em mahami keterangan Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat Namun em mereka pun telah menyaksikan sendiri bahwa kemampuan yang tinggi akan berarti peningkatan kekuatan Mereka yang melihat bagaimana pemimpin kedua padepokan yang em ini erang perguruan em mereka Tanpa bela es kasihan telah em membunuh lawan-lawan mereka Meskipun mereka hanya dua orang, tetapi yang dua itu ternyata jauh lebih kuat dari beberapa kelompok orang lain Seandainya tidak ada Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat yang em em miliki kemampuan melampaui kedua orang itu sehingga berhasil em em bunuhnya Maka padepokan Bajra Setah tentu akan em menjadi karang abang Tentu tidak ada seorang pun lagi yang akan dapat bertahan hidup Karena itu, maka peningkatan ilmu seseorang akan sangat berarti bagi perkembangan padepokan itu sendiri Namun untuk em em milih lima orang di antara orang-orang dari perguruan Bajra Setah itu bukannya pekerjaan yang mudah bagi Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat Tetapi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ia yang mungkin timbul setiap saat Maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat harus melakukannya Mereka harus dengan hati-hati em em milih para penghuni padepokan Bajra Setah yang mungkin akan dapat ditempa melampaui yang lain Mereka tidak saja harus em memilih orang-orang yang em em miliki tubuh yang sehat, kemauan keras dan kecerdasan otak untuk menangkap semua petunjuk dan tuntunan dalam melahkan nuragan Namun mereka harus em em milih orang yang em miliki keteguhan hati untuk tetap berjalan di jalan yang baik bagi sesama Jika orang yang em em miliki kemampuan jasmaniah itu justru tidak em em miliki keteguhan hati, em ak akibatnya akan menjadi sangat buruk bagi orang lain Orang-orang yang em em miliki kelebihan, namun justru em em pergunakan kelebihannya untuk niat yang buruk, maka orang yang demikian akan em menjadi orang yang sangat berbahaya Karena itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat tidak tergesa-gesa untuk em menentukan siapakah yang akan em mereka jadikan murid yang secara khusus untuk em em warisi ilmu yang lebih baik dari orang-orang yang lain Tetapi beberapa pekan kemudian Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih belum menemukan orang yang dicarinya Mereka belum mendapatkan seseorang yang mereka anggap pantas untuk menerima meskipun hanya bagian saja dari kemampuan em mereka berdua sebagai anak-anak muda yang berilmu tinggi Orang-orang dari perguruan bajerasata pada umumnya justru lebih tua dari mereka berdua Dalam hidup em mereka, orang-orang bajerasata itu telah em em punya berbagai pengalaman Berbagai warna kehidupan telah ditempuhnya, sehingga yang terakhir, mereka nampaknya sudah menjadi jauh lebih baik dari langkah-langkah kehidupan yang pernah dilakukannya Namun di em ikian setiap kali Mah Isamurti dan Mah Isapukat berbicara tentang orang-orang itu untuk em menentukan siapakah yang akan dapat em mereka warisi ilmu Em mereka tidak pernah dapat menyebut nama siapapun juga Kepada Mahendra kedua anaknya telah em em beritahukan persoalan yang em mereka hadapi Sementara itu Mahendra pun agaknya dapat mengerti Karena itu, maka katanya, kalian tidak usah tergesa-gesa Yang dapat kalian lakukan, lakukanlah Untuk sementara kalian tingkatkan saja ilmu para pemimpin kelompok sejauh dapat kalian lakukan Di samping itu, kalian harus berusaha untuk menemukan jika tidak lima, dua atau tiga atau empat orang Mah Isamurti dan Mah Isapukat hanya mengangguk Angguk saja Tetapi em mereka em memang tidak dapat berbuat lain kecuali menunggu hingga pada satu saat keduanya menemukan orang-orang yang mereka yakini akan dapat em em menuhi harapan mereka Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat ternyata belum merasa puas dengan keadaan perguruan mereka Meskipun para pemimpin kelompok itu mampu juga meningkatkan ilmunya Namun terlalu terbatas Namun, untuk menetapkan orang-orang yang akan benar-benar me warisi ilmunya Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih belum menemukannya Dalam pada itu, sambil meningkatkan kemampuan para pemimpin kelompok dalam batas-batas yang mungkin Mah Isamurti dan Mah Isapukat sebagaimana yang pernah em mereka lakukan selama mereka berada di padepokan itu Berhubungan dengan akrab dengan orang-orang padukuhan Ternyata sikap Mah Isamurti dan Mah Isapukat itu banyak em memberikan manfaat kepada padepokan bajeraseta Selain bahwa perguruan dan padepokan bajeraseta tidak menjadi terasing Banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri dapat didapatkannya dari padukuhan-padukuhan itu Sekali dengan saling tukar-menukar Namun kadang-kadang kibuyu telah em memberikan kesempatan kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat untuk mengambil saja sebanyak diperlukan Justru karena itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat sering berada di padukuhan Bahkan tanpa keperluan apapun, keduanya kadang-kadang berada juga di banjar Namun semakin lama hubungan antara perguruan dan padepokan bajeraseta dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya itu dirasakan masih juga terlalu sempit Mah Isamurti dan Mah Isapukat yang terbiasa mengembara rasa-rasanya ingin juga melihat-lihat lingkungan Ye Ang jarang ditemuinya Lingkungan Ye Ang tidak pernah dilihatnya dalam kehidupannya sehari-hari Tetapi mereka pun menyadari, bahwa dengan kedudukan mereka, maka mereka tidak dapat leluasa untuk meninggalkan perguruan yang telah em mereka dirikan Namun rasa-rasanya ada saja Ye Ang menarik mereka untuk melihat-lihat lingkungan yang lain Mumpung Aye Ah masih di sini, berkata Mah Isamurti Mah Isapukat mengangguk-angguk Katanya, bukankah kadang-kadang seorang pemimpin padepokan dapat juga meninggalkan padepokannya? Ternyata Mah Indra yang mengenal sifat anak-anaknya tidak mencegahnya Sementara itu, agaknya keadaan sudah menjadi agak tenang Beberapa padepokan yang agaknya akan em-em buat persoalan dengan perguruan baru itu sudah dihancurkannya Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah meninggalkan padepokan mereka Salah satu dari rencana em mereka adalah untuk menemukan orang Ye Ang akan dapat mereka pupuk agar dapat em menjadi orang Ye Ang berilmu tinggi Yang mula-mula menjadi tujuan Mah Isamurti dan Mah Isapukat adalah Pakuwon Sang Ling Mereka ingin mendapat petunjuk dari kakak mereka, apakah Ye Ang sebaiknya mereka lakukan Sementara itu mereka benar-benar em-em merlukan orang-orang Ye Ang akan dapat em-em warisi ilmu mereka Sekaligus untuk ikut em menegakkan padepokan dan perguruan bajerasetah jika di satu saat menghadapi bahaya yang sebenarnya Kedatangan mereka di Sang Ling disambet dengan senang hati oleh Aku Sang Ling Mereka diterima sebagai dua orang saudara muda Ye Ang sudah lama tidak bertemu Sementara itu orang-orang Sang Ling, terutama para prajurit, menghormati em mereka pula Karena para prajurit itu em mengerti bahwa keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi Ketika malam tiba, sementara em mereka berbincang-bincang, maka sampailah pembicaraan mereka kepada usaha bajerasetah untuk em em bentuk satu Kekuatan Ye Ang tidak bersandarkan kepada jumlah orang Ye Ang banyak, tetapi kepada kemempuan seseorang Mahisa bungalan mengangguk-angguk Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, siapa Ye Ang em-em beri petunjuk kepadamu tentang hal itu? Ayah, jawab Mahisa murti Ayah masih akan lama di padepokan kalian bertanya Mahisa bungalan Tetapi kedua anak muda itu menggeleng Mahisa pukat pun kemudian menjawab, aku tidak tahu Tetapi sementara ini nampaknya ayah kerasan juga berada di padepokan Mahisa bungalan em em ngangguk-angguk Lalu katanya, memang sulit untuk em mendapatkan seorang murid yang baik Kadang-kadang tidak dapat em menentukan Namun pada suatu saat kadang-kadang kita tertarik kepada seseorang Mahisa murti dan Mahisa pukat em em ngangguk-angguk Sementara itu Mahisa bungalan berkata Ayah kita tidak pernah mengangkat seorang murid pun kecuali anak-anaknya sendiri Namun paman Mahisa akuni tiba-tiba saja em em berikan warisan ilmunya kepadaku Semuanya itu terjadi dengan tiba-tiba saja Mahisa murti dan Mahisa pukat em em ngangguk-angguk Namun Mahisa bungalan berkata selanjutnya Tetapi kalian masih terlalu muda untuk em em bimbing seorang murid Mungkin kakang Tetapi perguruan kami sangat em em butuhkan Karena aku sependapat dengan ayah Aku tidak perlu em em manggil banyak pengikut dengan segala macam janji Yang kami perlukan hanya beberapa orang Namun yang akan em em miliki ilmu yang tinggi Jawab Mahisa pukat Mahisa bungalan tersenium Katanya, baiklah Aku mengerti Tetapi seperti yang aku katakan Murid itu tidak akan dapat kau temukan dengan tergesa-gesa Kau harus telatan menunggu hingga pada satu saat Kau bertemu dengan satu dua orang Yang menarik perhatianmu Tingkah lakunya, kemampuan dasarnya dan sudah tentu sifat dan wataknya Mahisa murti dan Mahisa pukat em em ngangguk-angguk Dengan nada rendah Mahisa murti berkata Aku mengerti kakang Kau sudah menempuh jalan yang benar Kau em emang harus keluar daripada pokanmu untuk menemukan orang yang kau cari Kau tentu tidak akan em menemukannya jika kau hanya melingkar-lingkar di dalam dinding pada pokanmu saja Berkata Mahisa bungalan kemudian Mahisa murti dan Mahisa pukat em em ngangguk-angguk Seperti dikatakan oleh kakaknya Mereka harus mengarungi lingkungan yang luas untuk dapat menemukan satu dua orang yang dapat mereka pilih untuk em e warisi ilmu em mereka Seperti dikatakan pula oleh kakaknya Bahwa sulit bagi mereka untuk Menemukan seseorang yang mungkin dapat mereka warisi ilmu mereka Jika demikian Berkata Mahisa murti Kami berdua harus melakukan pengembaraan Mahisa bungalan tersenium Katanya Kau dapat melakukannya Tetapi mungkin terjadi pada sebuah perguruan Seseorang datang untuk berguru kepada kalian Namun dengan demikian sulit bagi kalian untuk mengerti sifat yang sebenarnya dari orang itu Di hadapan kalian setiap orang yang ingin berguru tentu akan menunjukkan sifat dan watak yang baik dan terpuji Namun apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hati mereka agaknya sulit untuk dijajagi Karena itu, yang paling baik bagi kalian adalah berusaha menemukan seseorang Tidak tergesa-gesa dan dengan hati-hati dan kesungguhan untuk em em milih di antara banyak orang yang menarik perhatian Mahisa murti dan Mahisa pukat em em ngangguk-angguk Mereka em emang teringat kepada orang-orang yang telah em em berikan warisan ilmu kepada em mereka Antara lain adalah aku lemah warah Nampaknya aku lemah warah juga sekedar em em nemukan mereka Mereka em em milih di antara orang-orang lain yang pernah diketemukan Dan kemudian em em wariskan sebagian ilmunya kepada mereka berdua Bahwa dengan petunjuk ye yang em em mungkinkan keduanya em em buka pintu lebar-lebar Untuk em em ngembangkan ilmunya dengan alas ilmu yang em emang telah ada di dalam diri mereka masing-masing Salah satu contoh bagaimana seseorang em mendapatkan seorang murid Berkata Mahisa murti di dalam hatinya Sementara Mahisa pukat pun em em ngerti pula bahwa em em milih seorang murid Hampir tidak ada bedanya dengan em em milih wadah untuk menuangkan kepercayaan Karena itu, maka kedua anak muda itu telah bertekad bulat untuk melakukan perjalanan Mereka akan melihat-lihat daerah yang pernah mereka kenal sebelumnya Mungkin mereka akan menemukan seseorang yang akan dapat menjadi tempat untuk em em pertaruhkan kepercayaannya Sehingga orang itu akan dapat menerima ilmu yang ada di dalam diri mereka Pergilah, berkata Mahisa bungalan Tetapi kalian tidak boleh salah pilih sehingga kalian akan menyalurkan ilmu kalian ke dalam arus yang salah Sehingga justru akan menambah keruhnya bumi kelahiran yang sudah terasa keruh ini Mahisa Murti dan Mahisa pukat em em ngangguk-angguk Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, doakan kami kakang Mudah-mudahan kami menemukan apa yang kami cari Mahisa bungalan tertawa Katanya, tidak terbiasa Anak-anak muda berkeliaran em mencari murid untuk em em warisi ilmunya Seharusnya kalian tidak melakukannya sekarang Biasanya hanya orang-orang tua yang merasa bahwa dalam beberapa tahun lagi umurnya akan berakhir Sementara itu masih belum ada orang yang akan em em warisi dan KM Udian melestarikan dan mengembangkan ilmunya Tetapi umur kalian masih sangat muda, sehingga kesempatan kalian masih cukup banyak Kakang, tiba-tiba Mahisa Murti berdesis, mungkin orang-orang yang lebih muda akan em mendahului yang tua-tua Tetapi seandainya tidak demikian, kami lakukan hal ini berdasarkan perhitungan ketahanan bagi perguruan dan padepokan kami Mahisa bungalan masih tertawa Katanya, baiklah Bukankah ayah juga menganjurkan hal itu kepada kalian? Dengan demikian maka kalian dapat melakukannya karena kalian menghadapi persoalan yang khusus Namun, sebenarnya lah bahwa biasanya orang yang menyatakan dirinya seorang guru pada sebuah perguruan Em memang orang-orang yang sudah berjanggut putih meskipun tubuhnya masih kuat kekar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa pula Dengan nada berat Mahisa Murti berkata, kami em memang akan cepat menjadi tua Tetapi sebagaimana dikatakan oleh ayah, care ini lebih baik daripada kami em memanggil berpuluh-puluh orang yang hanya akan menghabiskan beras kami Mahisa bungalan em mengangguk-angguk Katanya, memang biasanya perguruan dan padepokan yeang hitam Yang em me merlukan banyak orang Mereka akan dapat berpencar dan em mencari harta benda dengan kekerasan sebanyak-banyaknya Seperti padepokan yeang disebut sarang siluman itu Tetapi perguruan dan padepokan bu em memang tidak pantas jika dipenuhi dengan orang-orang yang hanya dapat dengan kasar menakut-nakuti orang Ya kakang, sahut Mahisa Pukat Untuk sementara kami em meningkatkan kemempuan para pemimpin kelompok Tetapi rasa-rasanya em memang kurang em em muaskan Mereka sudah terlalu tua untuk diperlakukan dengan keras Meskipun pada umumnya mereka tidak menolak dan melakukan dengan sungguh-sungguh Mahisa bungalan mengangguk-angguk Katanya, jika demikian kau dapat berada di sangling untuk 1-2 hari dalam rangka usahamu mencari bibit sebagaimana kau kehendaki Tetapi sekali lagi, kalian tidak perlu tergesa-gesa Jika kalian salah em em milih, kalian akan meniesal Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em mengangguk Namun sekali-sekali em mereka tersenyum sendiri jika em mereka em bayangkan bahwa mereka telah berjanggup putih Dahi yang berkerut dipenuhi garis-garis sumur Serta sebutan yang diberikan kepada em mereka sebagaimana em memanggil orang-orang tua Seperti ye yang dimintah oleh kakaknya, aku di sangling Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa meninggalkan sangling Mereka berada di Pakuon itu untuk menemukan orang atau anak muda atau siapapun yang menarik perhatian mereka dan em em menui syarat ye yang em mereka tetapkan Pada hari-hari selama mereka berada di Pakuon sangling, keduanya telah em menelusuri jalan-jalan di kota maupun di padasan di seputar kota Namun mereka tidak menjumpai apa yang mereka cari Jika mereka melihat sekelompok remaja berkumpul, bermain dan kadang-kadang sedang bekerja di sawah Mereka tidak melihat seorang pun di antara mereka yang em em miliki kelebihan apapun juga dari yang lain Apalagi ye yang menunjukkan tanda-tanda bahwa orang itu akan dapat menampung ilmu yang tinggi di dalam dirinya Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah berniat untuk meninggalkan Pakuon sangling Tujuan mereka pertama-tama adalah Pakuon lemah warah Namun ketika mereka sudah bersiap-siap untuk meninggalkan Pakuon Maka mereka telah melihat anak-anak yang sedang mengadakan permainan yang biasa em mereka lakukan di waktu-waktu tertentu di padukuhan mereka Setiap selesai em em etik hasil sawah, maka padukuhan-padukuhan telah em mengadakan keramaian sesuai dengan kesenangan para penghuninya Di antara permainan anak-anak dan para remajanya adalah berkelahi Di tengah-tengah arna ye yang disediakan dikelilingi oleh gawar dan orang-orang yang menonton Maka seorang demi seorang anak-anak dan remaja telah em memasukinya Sepasang-sepasang mereka berkelahi Yang oleh seorang juru pemisah dini atakan kalah, harus keluar dari arna dan tidak diperkenankan untuk bertanding lagi Sementara yang em enang masih harus menunggu lawan yang akan ditentukan kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Puka ternyata tertarik pada permainan itu Mungkin dari arna permainan itu em mereka mendapatkan apa yang mereka cari Tetapi ternyata dari awal sampai akhir, baik Mahisa Murti maupun Mahisa Puka tidak melihat seorang pun di antara mereka Yang em 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 miliki kehususan Mereka berkelahi saja sebagaimana kebiasaan anak-anak berkelahi Banting em em banting dan sekap em eni ekab tanpa ada yang menunjukkan sesuatu yang lain atau bahkan lebih dari yang lain Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah meninggalkan arna itu dengan kecewa Sehingga mereka pun kemudian telah meneruskan niat mereka untuk pergi ke Pakwon Lemahwarah Ketika Aku Sang Ling M mendengar cerita Mahisa Murti dan Mahisa Puka, ia pun tersenyum sambil berkata Mereka adalah anak-anak pada Sanye yang lugu Tetapi jika ada kelebihan di dalam diri mereka, maka kelebihan itu biasanya akan segera dapat dilihat Berkata Mahisa Puka Mahisa Bungalan bahkan tertawa Katanya kemudian, tetapi bukankah kalian tidak melihatnya? Kedua anak muda itu menggeleng Mahisa Bungalan em ngangguk-angguk sambil berdesis Memang sulit untuk menemukan orang yang sesuai dengan keinginan kita Karena itu Kakang, kami ingin meneruskan rencana perjalanan kami ke Lemahwarah Berkata Mahisa Murti Berhati-hatilah Orang-orang yang baru saja kau Hancurkan Adalah orang-orang yang biasanya berkeliaran di Lemahwarah Berkata Aku Sangling Padepokan yang disebut Sarang Siluman itu Sebagaimana kau katakan Adalah padepokan yang tersembunyi di wilayah Lemahwarah Orang-orang yang berhasil melarikan diri dan luput dari maut saat kau hancurkan mereka di padepokanmu Tentu akan kembali ke padepokan mereka masing-masing Berhati-hatilah jika kau bertemu dengan Mereka Mungkin mereka telah menyusun kembali gerombolan-gerombolan Yang kau hancurkan itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Meng angguk-angguk Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata Kami akan berhati-hati Kakang Demikianlah, maka keduanya telah meninggalkan Sangling untuk pergi ke Lemahwarah Mungkin aku lemahwarah akan dapat M.M. berikan petunjuk kepada mereka berdua Sementara itu, seorang senapati Sangling telah bertanya kepada aku Apakah yang sebenarnya mereka cari? Aku Sangling tertawa Katanya, adik-adikku M.M. aneh Mereka M. mencari bibit-bibit yang baik bagi padepokannya Mereka tidak ingin menambah jumlah orang di padepokannya Tetapi mereka ingin padepokannya menjadi kuat Sehingga mereka M.M. merlukan orang-orang yang khusus Yang akan dapat M.N. menerima ilmu yang tinggi Kemana mereka akan mencari bertanya senapati itu? Ayah menasehatkan agar mereka mencari kemana saja Jawab Mahisa Bungalan Kemana saja bertanya senapati itu? Mahisa Bungalan tertawa Katanya, tentu ayah M.M. punyai maksud ganda Sebab dengan demikian M.R.K. akan M. meninggalkan padepokan Yang dikungkung oleh dinding batas Y. Angsempit Tanpa meninggalkan padepokan itu Apa yang akan mereka dapatkan untuk M.M. perluas cakrawala Pandangan mereka terhadap kehidupan ini Baik dari segi kanuragan maupun dari segi kejiwaan Senapati itu mengangguk-angguk Katanya, jadi mereka bukan sekedar mencari bibir itu saja Tujuan mereka M.M. memang hanya itu Jawab aku Sang Ling Tetapi akibatnya adalah keberuntungan ganda itu Senapati itu mengangguk-angguk Katanya, satu langkah yang baik Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Bungal Telah M. meninggalkan Sang Ling semakin jauh Mereka tidak ingin menempuh jalan yang langsung Tetapi mereka M.M. milih jalan-jalan Y. Ang menempis padukuhan-padukuhan yang berserakan Besar dan kecil Sebagai orang pengembara Maka mereka telah merendahkan diri Agar perjalanan mereka tidak menarik perhatian banyak orang Sebagai orang Y. Ang pernah melakukan tugas Sandi Maka mereka sama sekali tidak merasa canggung Untuk M. melakukan penyamaran itu Mereka pun sama sekali tidak sakit hati Diperlakukan sebagai orang-orang yang berderajat Paling rendah sekalipun Sebagaimana M.M. perlakukan para peminta-minta Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Bungal Tidak M. Minta M. Minta Jika malam tiba Mereka kadang-kadang M.M. mangeminta Kepada para penunggu banjar untuk bermalam Tetapi tidak lebih dari itu Namun para penunggu banjar itulah yang kadang-kadang M. menaruh belas kasihan Bahkan setelah Mahisa Murti dan Mahisa Bungal tertidur Nianyak Masih juga dibangunkan untuk ikut makan bersama-sama para peronda Yang berada di banjar Mahisa Murti dan Mahisa Bungal tidak dapat M. menolak kebaikan hati Yang demikian Bahkan kadang-kadang M. Mereka telah ikut duduk-duduk bersama para peronda Sampai menjelang pagi Bukankah kau perlu beristirahat bertanya pemimpin peronda itu Mahisa Murti dan Mahisa Bungal M. 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 merlukan waktu untuk beristirahat Tetapi jika ia ikut berbincang-bincang dengan para peronda Sebenarnya lah bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang yang dapat dianggap M. M. miliki kelebihan dari yang lain Tetapi ternyata bahwa setelah berjalan menempuh jarak yang jauh berliku-liku dan melingkar-lingkar Yang mereka cari belum mereka ketemukan Namun demikian Sepanjang perjalanan Mereka telah mendapatkan pengalaman-pengalaman baru tentang pengenalan mereka atas berjenis-jenis orang dengan sifat dan watak mereka masing-masing Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Bungal Menyusuri sebuah padukuhan yang besar Keduanya melihat beberapa rumah yang berhalaman luas Dan terdiri dari beberapa bagian yang dipisah-pisahkan oleh longkangan Sehingga M. 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 berikan kesan rumah orang berada Dengan demikian Mahisa Murti dan Mahisa Bukat menganggap bahwa padukuhan itu adalah padukuhan yang ramai yang mungkin akan banyak dijumpainya Remaja dan anak-anak muda Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat telah berniat untuk bermalam di padukuhan itu Mungkin M. mereka akan bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian mereka Malam itu Mahisa Murti dan Mahisa Bukat telah memasuki halaman banjar Dengan merendah, keduanya mohon kepada penunggu banjar itu untuk bermalam karena mereka telah kemalaman dalam perjalanan Tetapi yang mereka jumpai agak berbeda dengan sebelumnya Penunggu banjar itu M. M. mandangi mereka dengan penuh curiga Bahkan dengan kasar ia berkata Hi, kalian sangka banjar padukuhan kami ini penginapan buat Pengembara seperti kalian? Kami tidak akan M. M. biarkan pemalas-pemalas seperti kalian hidup Senang M. menghisap keringat orang lain yang bekerja keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!